Meskipun tahu bahwa ini hanyalah demonstrasi kekuatan mereka, Mo Uji sama sekali tidak terganggu. Selain bertanya lebih banyak tentang bagaimana menuju ke dunia abadi, tujuan Mo Uji di sini adalah untuk mencari tahu siapa orang yang membawa Suai Guo ke benua Hai. Selama dia berhasil menemukan orang ini, dia akan memiliki kemungkinan untuk kembali ke Zensing. Dao Fren Mo, bolehkah saya mengundang Anda untuk masuk ke Ola Tamu Meraj Mountain untuk berbicara? Tang Eng Suan membungkuk sedikit saat dia membimbing Mo Uji dengan lengannya. Dia sedang menguji apakah Mo Uji akan berani masuk ke Sekte Gunung Meraj karena jika Mo Uji tidak berani, mereka akan segera menyerangnya. Jika Mo Uji berani masuk, mereka akan memilih untuk mengamatinya untuk sementara waktu untuk melihat apakah Mo Uji benar-benar sekuat itu, atau apakah dia tidak takut ini hanya karena dia tidak tahu. Setelah semua, Mo Uji tampak terlalu muda dan untuk seorang kultifator muda untuk dapat menangkis serangan bersama dari banyak ahli Gunung Meraj ini, bahkan Tang Eng Suan merasa sulit untuk percaya. Mo Uji muncul seolah-olah dia tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Eng Suan saat dia dengan santai berjalan ke Ola. Ketika mereka menyaksikan Mo Uji memasuki Ola, dua Dewa Rok saling bertukar pandang dengan satu sama lain. Apakah Mo Uji benar-benar bodoh? Atau apakah dia benar-benar kuat? Bagaimana mungkin seseorang, yang baru saja menghancurkan keturunan jenius langsung dari Gunung Meraj, berjalan begitu terang tanpa tanda-tanda ketakutan ke dalam sekte nomor satu dari Benua Hai? Bahkan jika dia sekuat itu, dia mungkin akan kehilangan setengah dari kekuatannya setelah dia memasuki Gunung Meraj yang penuh dengan jebakan. Pada saat ini, tidak ada yang akan menyarankan Mo Uji untuk tidak melakukannya karena sejak Mo Uji bertekad untuk menemukan masalah dengan Gunung Meraj, Gunung Meraj pasti ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mo Uji. Yang benar adalah bahwa Gunung Meraj telah mencari Mo Uji dan mereka tidak percaya dia benar-benar akan berjalan ke sarang mereka. Salah satu alasannya adalah karena mereka secara tidak sengaja mengetahui dari Suai Guo tentang hati sarjana Mo Uji dan sejak Mo Uji memiliki api surgawi di dalam kepemilikannya, mengapa Gunung Meraj tidak menginginkannya? Alasan kedua adalah karena asal Suai Guo. Bahkan Suai Guo sendiri tidak tahu dari mana asalnya sejak Mo Uji ada di sini, mereka akan memaksa Mo Uji untuk menjelaskan asal-usul Suai Guo. The Gas Hall of the Meraj Mountain dirancang dengan indah dan saat Mo Uji masuk, ia bisa mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa susunan deatrap tingkat puncak tersembunyi di aula ini. Namun, susunan deatrap ini bukan merupakan ancaman terhadap Mo Uji. Mo Uji mulai menahan sekte ini dengan jijik hanya karena jumlah jebakan yang mereka sembunyikan di ruang tamu. Ini membuktikan betapa tidak senonohnya sekte ini. Dao Fren Mo, silakan duduk. Tang Eng Suan terus mempertahankan sikap antusiasnya saat dia mengambil inisiatif untuk membawa Mo Uji ke ruang tamu. Dia menunjuk ke kursi di samping tetapi Mo Uji tampaknya belum melihat gerakannya saat dia berjalan lurus ke kursi kepala. Tang Eng Suan sedikit gemetar karena itu sudah dianggap sangat konyol bagi Mo Uji untuk berjalan ke aula tamu Gunung Meraj begitu terang. Dia hanya tidak percaya mata saat melihat Mo Uji duduk di kursi kepala yang biasanya dimaksudkan untuk tuan rumah. Dia tidak mengerti mengapa Mo Uji benar-benar ingin mati. Dependek Han Ki hendak meletus lagi tetapi itu adalah lima transformasi rok imortal Ling Lian yang menarik Han Ki kembali kali ini. Matanya yang dingin menyapu tindakan Mo Uji saat dia membuat gerakan untuk Tang Eng Suan. Tang Eng Suan menganggup dan sepuluh tetua dari Gunung Meraj mendarat di aula pergi ke tempat duduk mereka. Dari sepuluh orang, selain dari lima dewa bumi, dua dewa rok, sisanya sebagian besar berada di tahap keabadian duniawi lanjutan. Orang banyak mengambil tempat duduk mereka dan ketika Tang Eng Suan tertawa terbahak-bahak dan hendak berbicara, seorang wanita muda kultifator berjalan ke pintu masuk aula tamu sebelum membungkuh, sekhet, rekan-rekan sesepuh, Lou Uji dan Kulin ada di sini untuk mengunjungi. Oh, siapa yang mereka bawa menjadi saksi kali ini? Tang Eng Suan semua tersenyum saat dia bertanya. Sepertinya dia memperlakukan semua orang di sini dengan sikap antusias seperti itu. Penggemar wanita muda itu berkata, tidak ada, hanya suami dan istri ini di sini. Undang mereka di saat itu, Tang Eng Suan menganggup ketika nadanya mulai pingsan. Lou Uji memilih untuk tidak berbicara karena dia benar-benar tidak ingin membunuhnya melalui sekte ini. Setelah semua, Suai Guo masih hidup dan itu akan menjadi sedikit terlalu bermusuhan baginya untuk memusnahkan seluruh Gunung Meraj karena Suai Guo. Pada saat yang sama, ia tahu bahwa Gunung Meraj akan mampu bertahan dengan tindakannya sampai sekarang karena mereka memiliki pertanyaan untuknya juga dan itu bukan tentang membalas dendam. Dia memang tertarik untuk mengetahui mengapa Gunung Meraj mencarinya selain membalas dendam. Namun, dia tidak akan membiarkan kesabarannya diuji dan jika Gunung Meraj tidak mengetahui batas mereka, dia tidak akan keberatan menyeka Gunung Meraj dari permukaan Haiyi Benua. Setelah beberapa saat, kultifator wanita membawa seorang pria dan seorang wanita masuk. Pria itu memiliki bekas luka di wajahnya dan meskipun dia terlihat tidak tampan atau kuat, dia memiliki aura ini bersamanya. Mau Uji bisa mengatakan bahwa ia hanya berada di tahap-tahap keabadian duniawi 4. Kultifasi wanita bahkan lebih rendah di True God Stage Level 5. Pada pandangan pertama, ia tampak seperti wanita biasa dalam gaun hijau muda dengan rambutnya diikat di dalam sanggul sambil membawa pedang panjang di punggungnya. Namun, wanita ini ternyata sangat cantik dan sebenarnya, dia tampaknya semakin cantik semakin lama dia menatapnya. Kedua orang itu linglung saat mereka menginjakan kaki di ruang tamu. Pertama, itu karena kursi kepala aula tamu ditempati oleh seorang pemuda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kedua, orang-orang di aula tamu hari ini terlalu menakutkan. Hanya butuh beberapa saat sebelum mereka mengenali 5 dewa bumi dan 2 dewa rok. Garis kuat seperti itu, hanya untuk menangani mereka berdua. Seseorang harus tahu bahwa sebelumnya ketika mereka mengundang Zhu Huang yang bereputasi tinggi dari Yi Yi Hai, Gunung Meraj hanya mengirim kepala sekte dan satu imortal bumiwi. Mengenai sambutan selamat datang oleh kepala sekte Gunung Meraj, Tang Eng Suan, itu bukan karena Gunung Meraj memandang mereka, tetapi karena Tang Eng Suan adalah harimau yang tersenyum. Seseorang yang sopan kepada siapa saja dan semua orang tetapi telah membunuh banyak orang sebelumnya. Salam sekte kepala Tang, tetua dan dua dewa rok senior, dua orang itu memberi hormat dengan membungkuk dari pintu masuk. Sama seperti bagaimana dia memperlakukan Mouji, Tang Eng Suan menganggup dan mengundang mereka untuk mengambil tempat duduk mereka sementara yang lainnya tidak peduli melihat pasangan itu. Lou Fuchi dan Kulin ternyata tidak diperlakukan dengan dingin untuk pertama kalinya karena mereka tidak keberatan ketika mereka membungkuk ke arah Mouji dan berkata, Kami memiliki mata yang kaku sehingga kami tidak bisa mengenali Dao Fren ini di sini. Kami mencari pengampunanmu. Meskipun tidak mengenali Mouji, mereka tidak berani menyinggung perasaan seseorang yang duduk di posisi itu karena mereka disambut dengan sopan. Mouji tumbuh sedikit dari mereka karena setidaknya mereka berdua tidak berbohong seperti Tang Eng Suan tentang menjadi terhormat untuk bertemu dengannya meskipun dia tidak mengenalnya juga. Aku sama dengan kalian berdua karena aku juga di sini untuk berkunjung ke Gunung Meraj. Aku dianggap tamu juga jadi tolong jangan pedulikan aku dan duduklah, Mouji mengangguk sebelum mengakui mereka. Of, mendengar kata-kata Mouji, Han Ki adalah orang pertama yang mengerutu dengan tidak senang. Pasangan Lou Fuchi dan Kulin tercengang dan ketika mereka mendengar dengusan Han Ki, mereka tahu bahwa Mouji sama tidak diinginkannya seperti mereka. Jika dia tidak diterima, mengapa dia diizinkan duduk di kursi kepala? Mereka berdua juga sadar bahwa ini seharusnya bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan sehingga mereka dengan cepat mengambil tempat duduk mereka di belakang aula. Ketika suasana di aula mulai menjadi aneh, Lou Fuchi tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di aula ini, semakin tidak beruntung mereka akan jadi dia berdiri tergesa-gesa dan membungkuk kepada banyak tetua dan Tang Eng Suan, anakku harus telah buta menyinggung murid dari Gunung Meraj. Namun, kami berjanji ini akan menjadi satu-satunya waktu itu terjadi dan kami akan mencari sekte kepala Tang untuk menyelamatkan kami dan kami tidak akan mengeluh terlepas dari kondisi Anda. Ketika dia mendengar ini, Mouji akhirnya mengerti mengapa pasangan itu ada di sini meskipun mereka tidak diterima oleh Gunung Meraj. Sepertinya putra mereka telah ditangkap oleh Gunung Meraj. Seperti mengapa Lou Fuchi mengatakan bahwa mereka akan bersedia menerima kondisi apapun, Mouji mengerti karena bagaimana bisa dunia abadi-abadi dan Lord yang benar berani mengeluh tentang apapun di sini. Suara Tang Eng Suan pingsan, saya akan melupakan hal-hal lain karena rasa hormat yang saya miliki untuk Dao Fren Lou tetapi putra Anda, Lou yang benar-benar menghina murid perempuan Gunung Meraj saya dan dia tidak akan diampuni. Anda berdua harus kembali sebaliknya, jangan menuduh Gunung Meraj yang menindas yang lemah. Tang Eng Suan menyelesaikan karyanya dan Han Ki menambahkan, ini akan menjadi yang terakhir kalinya ini terjadi. Lain kali kalian berdua membuat masalah di Gunung Meraj, tidak akan ada perjalanan kembali untukmu. Kulin berdiri dengan tergesa-gesa, aku yakin Lou yang tidak akan melakukan hal semacam itu. Sekte Kepala Tang, bisakah kau membiarkan Lou yang keluar untuk kami berbicara dengannya? Wajah tersenyum Tang Eng Suan berubah serius ketika dia berkata, mengapa Dao Fren ku berpikir bahwa Gunung Meraj saya menuduh putra Anda? Mengapa Meraj Mountain saya, sekte nomor satu dari Benua Hai, menuduh seorang kultifator True Lake Stage kecil seperti anakmu? Dari percakapan mereka berdua, mau uji memastikan sesuatu. Itu berarti Lou yang menghina murid perempuan Gunung Meraj dan awalnya, tidak ada yang mempertanyakan alasan penangkapannya. Namun, kuncinya adalah bahwa Gunung Meraj menolak untuk membiarkan Lou yang menemui orang tuanya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ah, karena dia melakukan kejahatan dan pantas untuk ditahan, kita tentu saja harus mengumpulkan semua orang untuk mencari tahu kebenaran. Aku akan menjadi saksi hari ini jadi bawa Lou yang keluar untuk menanyainya. Mau uji memukul ke meja kopi saat dia tertawa saat berbicara. Jika dia tidak masuk, pasangan ini akan pergi dengan kondisi yang sama ketika mereka memasuki tempat ini. Saat mereka marah di Gunung Meraj, mereka bisa berakhir terkunci. Ketika mereka mendengar bantuan Mouji, Lou Fuchi dan Kulin juga terkejut ketika mereka membungkuk dengan senang di Mouji. Hahaha setelah menahan diri begitu lama, Han Ki tidak bisa lagi mengambil saat dia melompat keluar dari tempat duduknya sambil tertawa saat dia memarahi Mouji. Apa kamu? Kamu menghancurkan kultivasi, masa depan dan bahkan setengah kehidupan keturunan pertama Gunung Meraj saya dan Anda berani berbicara begitu arogan di sini. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda hari ini. Setelah mengatakan ini, Han Ki melompat ke kanan menuju Mouji. Kali ini, bahkan Tang Eng Suan tidak menghentikannya ketika semua orang menyaksikan Han Ki. Semua orang di sini ingin tahu seberapa kuat Mouji sebenarnya. Ini adalah tempat terbaik untuk mengamati pertarungan di antara mereka berdua. Segera, Han Ki terkejut karena dia benar-benar terperangkap di udara dan tidak dapat bergerak tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Semua orang di sini tahu bahwa dia adalah seorang imortal bumi dan pada kenyataannya, di level 7 panggung. Bahkan imortal surgawi sejati seharusnya tidak dapat menjebaknya di udara. Dalam contoh berikutnya, dia bereaksi dan menyadari bahwa seseorang yang berani menghancurkan keturunan langsung dari Gunung Meraj dan duduk di kursi kepala seharusnya tidak menjadi pria sederhana. Terlebih lagi, lelaki ini di sini terlihat sangat mudah, jadi mungkinkah dia benar-benar surgawi? Ada kedinginan ekstrim di hati Han Ki saat ini dan faktanya adalah dia tidak ingat merasa ketakutan ini sejak dia mulai berkultivasi. Setiap orang menatap Han Ki dengan kaget tidak ada yang percaya bahwa Mouji adalah yang menunda Han Ki di luar angkasa. Bahkan 5 transformasi terkuat rock imortal Ling Lian tidak dapat menggunakan kehendak spiritual dan domain untuk menangguhkan level 7 Eartli imortal di udara. Mouji tidak berniat membunuh Han Ki, tetapi orang ini memiliki niat jahat terpampang di wajahnya, itu perlu untuk menunjukkan kepadanya beberapa disiplin. Dengan kekuatan gemuruh dari domain pusarnya, salah satu kaki Han Ki jatuh ke tanah. Setelah itu, domain Mouji tersebar dan Han Ki mendarat di tanah. Betapa kasar dan tidak masuk akal, setiap serangan. Ketika Ling Lian melihat salah satu kaki Han Ki yang dipenggal kepalanya oleh Mouji, ditambah dengan Mouji tidak terus menangguhkan Han Ki di udara, Ling Lian membuat keputusan yang salah dan memutuskan untuk menyerang Mouji. Melihat Ling Lian bergerak, imortal Eartli lainnya juga menyerang. Mata Mouji berubah dingin, dia benar-benar terlalu lembut dalam pendekatannya. Jika itu adalah suan imortal lainnya, bahkan jika dia tidak membunuh seluruh sungai darah, maka suan imortal setidaknya akan membunuh beberapa ahli untuk membangun kekuatannya. Ling Lian adalah Five Transformations Rock imortal kultifasinya mendekati tahap emas imortal menengah. Namun dalam perspektif Mouji, Ling Lian masih jauh dari tahap peralihan sejati golden imortal kekuatannya hanya bisa dibandingkan dengan tahap awal emas imortal rata-rata. Adapun dewa duniawi, mereka bahkan tidak ditempatkan di mata Mouji. Orang-orang dari Gunung Meraj sepertinya sudah mendiskusikannya saat Ling Lian menerkam ke arah Mouji, yang lain bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Mouji masih tidak bergerak. Kali ini, dia tidak akan bermurah hati. Dia bahkan tidak mengambil harta sihirnya saat dia menembakkan 10 petir. Apakah mereka berada di tahap imortal earthly level 1 atau level 9, di bawah kilatan kilat Mouji, tidak ada yang akan terhindar dari bahaya. Beberapa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dari satu pukulan. Yang pertama kehilangan anggota tubuh ke Mouji, Han Ki, memiliki keberuntungan terburuk. Sebuah petir menabrak otaknya, langsung merobek istana pikirannya. Roh primordialnya bahkan tidak bisa melarikan diri dan diamati di sana dan kemudian. Ling Lian sudah memadatkan separuh tubuh dagingnya, tetapi karena disambar oleh dua petir, itu langsung hancur berkeping-keping. Semangat primordial yang memiliki kultivasi dari gat-gat stage melayang hampa di udara. Seorang kultivator di earthly immortal level 2 langsung dibunuh oleh Mouji. Bahkan earthly immortal level 9 Tian Zizong cacat dan dipukul ke tanah oleh lilitan petir Mouji. Apakah dia bisa memulihkan kultivasinya harus bergantung pada keberuntungannya. Setiap orang di gunung Meraj berhenti. Kepala sekte Meraj Moutain, Tang Eng Suan, yang pada awalnya hendak memblokir pintu Aula Tamu, berteriak dengan mendesak. Kenyataannya, bahkan jika dia tidak meminta mereka untuk berhenti, lima kultivator dari gunung Meraj tidak bisa bergerak lagi. Sebaliknya, itu Mouji yang menatap Tang Eng Suan secara khusus. Dia tahu apa yang dilakukan Tang Eng Suan orang itu siap untuk memblokir pintu masuk gas hole sehingga dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, ketika orang ini menyadari bahwa ada yang salah, dia segera memanggil orang-orang dari gunung Meraj untuk berhenti. Dia sepertinya mengatakan pada Mouji bahwa Meraj Mountain tidak lagi berani menunjukkan ketidakhormatan Mouji. Di antara lima kultivator lainnya, selain Five Transformations Rock Immortal Linglian, ada empat Dewa Bumi. Di antaranya, Han Ki dan kultivator Immortal Level 2 Bumi telah dibunuh oleh Petir Mouji, sementara Tian Zizong dan kultivator Eartli Immortal Level 4 telah cacat dan menabrak tanah. Tubuh fisik yang lima transformasi Rock Immortal Linglian bekerja keras untuk mengembun telah dihancurkan, dan Rock Primordialnya bahkan jatuh ke panggung Lord Sejati. Itu bisa dikonfirmasi Linglian sudah berakhir. Semangat Primordialnya harus melewati terang petir lima kali untuk memadatkan tubuh kedagingannya hanya dia yang tahu betapa sulitnya itu. Selain itu, kesulitan wajah abadi yang nakal lebih dari sepuluh kali lipat lebih keras daripada abadi-abadi Mouji telah menghancurkan tubuh yang ia berjuang untuk memadatkan ini setara dengan mengakhirinya. Senior, tolong tunjukkan belas kasihan. Tang Eng Suan tidak lagi memiliki sikap dan ketenangan sebelumnya dia bahkan berlutut di tanah. Bahkan lima transformasi Rock Immortal tidak bisa melakukan apapun untuk Mouji dan sisanya yang bertahan bahkan tidak bisa berdiri. Jelas, jika Mouji ingin menghancurkan Gunung Meraj, dia bisa melakukannya dalam beberapa nafas. Oh, tidakkah kamu akan menutup pintu dan menahanku di sini? Mouji bertanya. Tang Eng Suan buru-buru berkata, Senior salah, saya memanggil orang-orang untuk mengirim teh. Seluruh kepala Tang Eng Suan basah kuyub karena keringat jiwanya tampak gemetar ke intinya. Lou Fuchi dan Kulin akhirnya bereaksi. Tamu ini jelas bukan orang biasa bahkan lima transformasi Rock Immortal tidak akan menarik perhatiannya. Orang ini kemungkinan adalah sembilan transformasi Rock Immortal atau bahkan abadi sejati. Tepat ketika mereka bereaksi, keduanya buru-buru membungkuh, Senior, tolong bantu kami. Sebelum Mouji bahkan bisa berbicara, Tang Eng Suan buru-buru berkata, Cepat, dapatkan Tuan Muda Lord Lou yang dao teman Lou berakhir. Iya nih. Seorang kultifator abadi duniawi telah dengan cepat berlari keluar dari Aula. Siapa yang membawa Suai Guo ke Gunung Meraj? Bawa orang itu juga. Mouji tiba-tiba menyadari bahwa alasannya tidak semudah menampilkan kekuatan. Sunbae, akulah yang membawa Suai Guo ke Gunung Meraj. Dua transformasi rog imortal yang tidak bergerak sebelumnya, sekarang berdiri dan membungkuh ke arah Mouji. Dia yakin Mouji bukan seorang abadi yang nakal, tapi benar-benar abadi. Dia merayakan fakta bahwa dia tidak bergerak sebelumnya. Bahkan lima transformasi rog imortal telah tubuh kedagingannya hancur dengan petir belaka, meninggalkan rog primordial dengan hanya kultifasi tahap Gat sejati. Jelas, jika dia telah bergerak, dia tidak lebih dari debu sekarang. Apakah kamu memiliki bola posisi yang menunjukkan posisi yang kamu ambil dari Suai Guo? Mouji bertanya dengan nada santun ringan. Iya nih. Xing Feng segera mengambil bola posisi spasial dan menyerahkannya kepada Mouji. Ini adalah bola pemosisian yang aku buat sendiri. Selama waktu itu, aku menggunakan jimat pemisah dunia untuk meninggalkan wilayah ini. Tunggu Mouji mengangkat tangannya dan menghentikan Xing Huang, kamu mengatakan bahwa kamu bisa sampai ke tempat Suai Guo karena kamu menggunakan jimat pembagian dunia. Xing Feng menjawab, Ya. Selama waktu itu, saya punya dua jimat pemisah dunia satu untuk, dan satu lagi. Kelas berapa jagoanmu yang memisahkan dunia? Hati Mouji tenggelam. Jika Xing Feng telah menggunakan jimat pemisah dunia untuk sampai ke ruang di sekitar Zen Xing, lalu bagaimana dia akan kembali? Itu adalah jimat yang diberikan kepada kita oleh Gunung Meraj di dunia abadi. Xing Feng tidak berani menyembunyikan apapun. Nada Mouji tidak lagi sopan seperti sebelumnya, mengapa Immortal World mengirimi anda jebakan yang memisahkan dunia ini? Xing Feng menjawab dengan sangat hati-hati, dunia abadi meminta kami untuk mencari token yang disebut token puncak tanpa batas. Tapi ketika saya pergi ke sana, saya tidak dapat menemukan token itu. Mouji mengangguk dia percaya kata-kata Xing Feng. Karena ada juga seorang gadis bernama Nei Hei yang pergi ke Zen Xing untuk mencari token puncak universal dan token pencari abadi. Namun, kedua token itu sudah ada di tangannya. Apakah kamu masih memiliki token itu lagi? Mouji bertanya. Xing Feng menggelengkan kepalanya, tidak. Bahkan di dunia abadi, token pemisah dunia semacam itu sangat berharga. Setelah aku mencari selama bertahun-tahun tanpa avial, Gunung Meraj Dunia Immortal tidak lagi memintaku untuk terus mencari token puncak universal. Mouji sangat kecewa, tetapi dia terus bertanya, lalu apakah Anda dapat berkomunikasi dengan dunia abadi? Aku tidak. Hanya abadi jahat ditransformasi lima dan di atas memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia abadi sebagai Xing Feng berbicara. Dia tanpa sadar melirik ke arah lian-lian yang hanya tersisa dengan roh primordial dewa sejati. Mouji baru saja menemukan bahwa dia hampir membunuh satu-satunya kawan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia abadi. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak merasa banyak penyegaran. Di belahan dunia ini, masih ada kultifator yang bisa naik itu berarti dia masih akan menemukan tempat untuk pergi ke dunia abadi. Tepat pada saat ini, imortal duniawi yang baru saja pulang kembali dengan seorang pemuda yang bahkan tidak terlihat berusia 20 tahun. Saat Mouji menatap pemuda ini, sedikit niat membunuh melintas di matanya. Pemuda ini seperti Suai Guo, darah vitalnya telah disedot, meninggalkan tubuh yang putus asa dan layu. Eh, kamu memiliki garis keturunan Goldhorn Fallet Dragon. Saat pemuda ini masuk, Suai Guo berseru kaget. Mouji langsung mendapat pemahaman dia menatap dingin ke Tang Eng Suan dan berkata, jadi ini adalah sekte penghisap darah. Bukan hanya kau menghisap darah binatang, tetapi juga manusia. Ketika dia mendengar kata-kata Mouji, seluruh tubuh Tang Eng Suan bergidik ketakutan. Dia buru-buru berlutut dan berkata, senior salah. Hanya Kelantian di Gunung Meraj yang merupakan keturunan penghisap darah dan bisa kultivasi inti Meraj Teknik. Teknik Meraj membutuhkan darah binatang setan kelas atas untuk kultivasi. Karena Suai Guo dan Lou yang memiliki garis keturunan Dewa Dewi, Tuan Mudatian Klan dari Meraj Mountain saat ini menggunakan mereka untuk mengkultivasi teknik Meraj-nya. Sedangkan untuk yang lain, meskipun beberapa kultivasi teknik Meraj, mereka belum menyerap darah vital. Kamu berbicara tentang sampah yang aku sia-siakan. Meraj berkata acuh tak acuh. Iya, dia adalah pewaris Tian Klan saat ini, Tian Ziko. Setelah dia disiasiakan oleh senior, Meraj Mountain tidak lagi memiliki ahli waris Tian Klan. Tatapan Mouji mendarat di Earthly Immortal Level 9 Tian Zizong dan berkata dengan tenang, sepertinya kawan ini juga keturunan dari Tian Klan. Iya nih, Tang Eng Xuan baru saja mengucapkan kata itu ketika petir menghantam Tian Zizong. Tian Zizong sudah sangat terluka, tetapi sekarang dengan petir, ia berubah menjadi jus daging. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Apakah Meraj Mountain punya ahli di dunia abadi? Mouji bertanya. Tang Eng Xuan menggigil saat dia menjawab, leluhur Tian Ziko, senior Tian Tai, adalah seorang ahli Immortal King. Mouji benar-benar tidak perlu menempatkan Raja Immortal di matanya. Dia memandang Lou Fuchi dan Ku Lin dan berkata, Meraj Mountain menarik putra Anda dari darah vitalnya. Apa yang ingin Anda lakukan? Lou Fuchi secara alami tahu bahwa Mouji sedang berusaha membantu mereka ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Selama dia setuju, Mouji bahkan bisa membantu mereka meruntuhkan seluruh Meraj Mountain ke tanah. Putranya telah disiksa seperti itu, hanya karena dia memiliki garis darah Golden Horn Fallet Dragon itu benar-benar musibah yang tidak masuk akal. Kemarahan ini, dia, Lou Fuchi, benar-benar tidak bisa menahannya. Jika tidak ada yang menawarkan bantuan, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang Mouji telah menyatakan niatnya untuk membantu, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Ku Lin berlutut dan berkata, banyak terima kasih senior karena menawarkan bantuan, memungkinkan seluruh keluarga kami untuk bersatu kembali. Saya hanya berharap dapat pergi bersama putra saya. Segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Mendengar kata-kata istrinya, Lou Fuchi menghela nafas. Pada akhir hari, gunung Meraj terlalu kuat. Bahkan jika seluruh Meraj Mountain dihancurkan, masih ada kultifator yang mungkin tidak ada di gunung sekarang. Beberapa kultifator itu bisa dengan mudah menghancurkan seluruh keluarganya. Setelah itu, Mos Senior ini tidak akan tinggal di samping mereka dan melindungi mereka sepanjang waktu. Wajah pucat yang dihadapi Lou yang sudah memahami situasi itu. Dia buru-buru berkata, Senior, Junior memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Apa masalahnya? Mouji menatap Lou yang merasa agak bingung. Jika ada benar-benar masalah penting, seharusnya tidak dikatakan di sini. Bagaimanapun, dia tidak bermaksud untuk membunuh semua orang di sini. Meskipun Lou yang masih muda, dia harus mengerti hal-hal mendasar seperti itu. Meraji Mountain telah menangkap seekor Gold Horn Fallet Dragon dan telah menjebaknya di kolam empulur kolam Meraji Mountain. Setelah dia selesai berbicara, Lou yang dengan cemas berlutut, bahwa Gold Horn Fallet Dragon adalah dermawanku. Sunbae, tolong bantu. Ada benar-benar seekor tanduk emas Fallet Dragon. Mouji menghembuskan nafas udara dingin. Dia tidak terlalu memikirkannya ketika Lou yang memiliki garis darah Golden Horn Fallet Dragon. Kadang-kadang, faktor keturunan merupakan hal yang rumit. Nenek Moyang Lou yang mungkin adalah tanduk emas Fallet Dragon dan garis keturunannya mungkin telah melewati beberapa generasi. Atau mungkin, karena beberapa peluang kebetulan, dia mungkin telah mendapatkan beberapa Gold Horn Fallet Dragon. Seekor tanduk emas Fallet Dragon adalah keturunan naga kuno itu tak terbandingkan tak ternilai harganya. Hanya setetes sederhana dari darah Gold Horn Fallet Dragon yang matang adalah harta yang tak ternilai yang bahkan akan ditaklukkan oleh Kaisar Immortal. Tanduk emas Fallet Dragon yang asli dan memiliki garis darah dari tanduk emas Fallet Dragon adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Tanduk emas Fallet Dragon itu memberiku sebotol air liur naga. Karena aku dikultifasikan menggunakan air liur naga itu, aku berhasil mendapatkan sedikit garis keturunan naga emas Fallet, dan itu juga sebabnya aku tertangkap oleh Gunung Meraj. Saya tertangkap oleh Meraj Mountain, mereka memaksa saya untuk mengungkapkan di mana anak burung naga itu. Lalu mereka menangkap naga itu. Saya adalah orang yang membawa bahaya pada Goldhorn Fallet Dragon, Low yang mengatakan semua itu dalam satu nafas. Ketika Tang Eng Suan mendengar kata-kata Low Yang, kepalanya mulai berdering. Baru saja, dia dengan sepenuh hati berdoa bahwa Mo Uji tidak menghancurkan sektenya, dan masalah naga Fallet emas menyelinap keluar dari pikirannya. Sekarang masalah telah diungkapkan oleh Low Yang, bagaimana Meraj Mountain-nya akan keluar dari ini. Aku adalah orang yang menangkap bahwa Goldhorn Fallet Dragon untuk memperbaiki tubuh kedagaku. Bahkan jika kamu menghancurkan Gunung Merajku, akan ada seseorang dari Immortal World yang akan menjagamu. Kemarahanmu tidak akan bertahan lama, aku, Ling Lian, akan menunggumu. Ling Lian sudah tahu bahwa tidak ada titik untuk penyesalan, dan dia langsung berteriak pada Mouji dengan marah. Setelah dia mengatakan itu, roh purba Ling Lian tiba-tiba mulai bubar. Dari kelihatannya, dia akan mengambil tanggung jawab atas kematiannya. Mouji mendengus dan mengirim petir ke atas. Membubarkan roh primordialnya di depan Mouji dia pasti sedang bermimpi. Ah! Ling Lian berteriak kesakitan saat jiwanya terbakar. Memimpin, Mouji menatap dingin ke Tang Eng Suan. Suaranya tidak lagi baik. Bagaimana mungkin Tang Eng Suan tidak tahu arti dibalik kata-kata Mouji. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Senior, tolong ikuti saya. Itu Goldhorn Fallet Dragon telah hidup dalam kondisi bagus. Kami tidak pernah menganiaya itu. Memimpin, Mouji mendengus. Sebagai orang yang tinggal di dunia abadi sebelumnya, Mouji secara alami tahu tentang Goldhorn Fallet Dragon. Bahkan di dunia abadi, naga ini mungkin sudah punah. Sekarang di dunia kultivasi, seekor tanduk emas Fallet Dragon benar-benar muncul. Dia tidak berniat menjadi seperti Meraj Mountain dan menghisap darah Goldhorn Fallet Dragon ini. Namun, dia ingin bertanya pada Goldhorn Fallet Dragon tentang dari mana asalnya. Sebagai sekte nomor satu di Haiyi Kontinen, Meraj Mountain memang memiliki pengaruh. Bahkan sebelum mereka mendekati kolam empulur besar, semua orang sudah bisa merasakan energi spiritual yang padat. Mouji juga menghela nafas di dalam hatinya jika ia memiliki kolam empulur semacam itu untuk kultivasi kembali ketika ia berada di dunia kultivasi. Mengapa ia harus pergi mencari di seluruh tempat untuk sumber-sumber kultivasi? Energi spiritual dari kolam empulur roh begitu padat sehingga kabut yang terlihat oleh mata terbentuk naga ungu yang panjangnya tidak kurang dari lima meter memiliki empat anggota badannya yang terbelenggu di tengah-tengah kolam empulur. Tanduk pada naga ungu ini memang berwarna emas. Dari kelihatannya, ini benar-benar seekor tanduk emas aku minta maaf. Kau menyelamatkanku, tapi aku melibatkanmu dan membuatmu tertangkap oleh gunung meraj. Gunung mereka mencapai kolam empulur roh, low yang berteriak dengan suara penuh dengan rasa bersalah. Mereka tidak berani membunuhku. Suatu hari, ini seluruh sekte akan dijejali oleh orang tua saya. Eh, burung ini tidak sederhana. The Goldhorn Fallet Dragon seperti Suai Guo tidak hanya bisa berbicara, suaranya penuh dengan kebanggaan. Akhirnya, ia menyadari Suai Guo yang bertengger di bahu Mouji dan itu berseru kaget. Oh, kamu tahu asal burung ini? Mouji bertanya dengan penuh semangat. Suai Guo dianggap binatang peliharaannya hanya sampai sekarang, dia tidak tahu apa itu Suai Guo. Jika naga ungu ini tahu tentang itu, maka dia benar-benar tertarik untuk mencari tahu. Big Brother Fallet Dragon, senior ini ada di sini untuk menyelamatkanmu. Low yang tahu tentang kebanggaan Goldhorn Fallet Dragon dan khawatir itu akan menyinggung perasaan Mouji, jadi dia berkata dengan cemas. Sebelum Goldhorn Fallet Dragon bahkan mengatakan sepatah kata pun, Mouji mengangkat tangannya dan membuat beberapa gerakan kecil dengan jari-jarinya. Empat belenggu besar dan segel terpasang segera menghilang tanduk emas Fallet Dragon jatuh dengan aman ke dalam kolam empulur roh. Teman Dao benar-benar kuat, banyak terima kasih teman Dao atas kasih karunia Anda yang menyelamatkan. Eki Goldenhorn Fallet Dragon ini tidak rendah begitu dirilis, dia tersenyum dan berterima kasih pada Mouji. Mari kita bicara setelah kita meninggalkan tempat ini. Mouji tahu bahwa warisan dari seorang dewa seperti Naga Ungu ini jauh dari biasa. Dia memiliki banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Naga Ungu ini, jadi dia tentu tidak ingin membuang waktu di sini. Tunggu tanduk emas Fallet Naga menangis, lalu tiba-tiba berbalik dan menghisap kuat. Energi spiritual yang padat membentuk awan putih yang tersedot oleh Naga Ungu. Energi spiritual dalam semangat ini berakar terasa jauh lebih tipis. Namun, tanduk emas Fallet Dragon tidak berhenti di situ saat dia terus mengambil beberapa tambahan lagi. Di mata memohon Tang Eng Suan dan rekan, mereka melihat emas tanduk Fallet Naga ini menyedot setengah energi yang baik dari kolam empulur mereka. Hanya kemudian, apakah itu menutup mulutnya dan berkata, kita bisa pergi sekarang. Suai Guo menatap emas tanduk Fallet Naga ini dengan iri. Sayangnya, itu tidak sebaik Naga Ungu ini. Jika itu mampu, dengan itu, Tuan Besar ini, bagaimana bisa Naga kecil ini mendapat kesempatan untuk menyerap energi spiritual? Mouji mengangkat tangannya dan meraih arah perlindungan Sekte Meraji Mountain seperti selembar kertas tipis karena mudah robek oleh Mouji. Setelah itu, Mouji melambaikan tangannya, menyapu keluarga Lou dan tanduk emas Fallet Dragon dan mereka langsung menghilang tanpa bekas. Melihat Mouji pergi, Tang Eng Xuan segera berkata, cepat dan beritahu dunia abadi bahwa seseorang telah datang dan menghancurkan gunung Meraj kami. Tapi senior Paman Ling Lian sudah jatuh. Kami tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia abadi Sing Feng berkata tanpa sadar. Bahkan jika kita harus memulai arah darah, kita harus membiarkan dunia abadi mengetahui hal ini. Jika tidak, gunung Meraj kami tidak akan jauh dari pemusnahan. Siapapun orang ini, jika dia berani untuk menggertak gunung Meraj kami, dia pasti tidak akan membiarkan semuanya berjalan begitu sederhana, Tang Eng Xuan berkata dengan gigi terkatuk. Jika Mouji masih ada, dia pasti akan menghela nafas ekspresi orang ini benar-benar berubah banyak dalam hitungan detik. Uluhan nafas kemudian, Mouji berhenti di puncak gunung yang sangat besar keluarga Lou mendarat di sisinya. Saat Goldhorn Fallet Dragon turun, dia bertanya dengan heran, teman dao bukan dari dunia kultifasi, tapi dari dunia abadi. Itu memang luas. Mouji menganggup dan berkata, itu benar. Belakangan, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Lou Fuchi dan istrinya mengambil kesempatan mereka tahu bahwa Mouji memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan dengan Goldhorn Fallet Dragon, jadi mereka segera mengucapkan terima kasih, dan pada saat yang sama, mengucapkan salam perpisahan. Mouji mengambil sebuah kapal terbang dan menyerahkannya kepada Lou Fuchi dan berkata, ini adalah kapal terbang abadi grade 2. Aku memberikannya kepadamu. Ah Seru Lin Lin, bahkan di Meraj Mountain, peralatan abadi adalah harta inti sekte. Alasan utamanya adalah karena sangat sulit untuk peralatan abadi dari dunia abadi untuk dibawa ke dunia kultifasi. Saat Lou Fuchi mendengar bahwa itu adalah peralatan abadi kelas 2, jantungnya tersentak. Dia buru-buru menolaknya, senior, ini terlalu berlebihan, saya benar-benar tidak berani menerimanya. Saya bahkan belum membayar senior untuk membantu kami jadi bagaimana kami bisa menerima harta senior. Mouji tersenyum dan melambaikan tangannya, hal ini tidak terlalu berharga bagiku. Kalian hanya menyimpannya, jika orang-orang dari Gunung Meraj pernah memiliki niat jahat, di setidaknya Anda akan memiliki metode untuk melarikan diri. Jika dia akan membantu seseorang, dia akan melakukannya sampai akhir. Peralatan abadi grade 2 ini benar-benar tidak berarti banyak bagi Mouji harta karunnya sendiri sudah menjadi pesawat terbang kelas 7. Saat ia mengingat metode yang mengejutkan Mouji, Lou Fuchi mulai memahami bahwa Mouji mengatakan yang sebenarnya. Dia juga tahu bahwa keluarganya tidak memiliki apapun untuk membayar Mouji. Setelah dengan penuh semangat mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia membawa Kulin dan Lou Yangdan pergi. Aku dipanggil Mouji. Menunggu keluarga Lou pergi, Mouji menggenggam tinjunya dan berkata, Kekuatan Golden Horn Valet Dragon ini jauh dari miliknya, tetapi setiap Golden Horn Valet Dragon adalah surga yang menentang keberadaan, itu pasti akan menjadi ahli yang hebat di masa depan. Mouji tidak ingin membuat eksistensi seperti itu bahagia, itulah mengapa dia sopan. Aku dipanggil Yanli, sekali lagi, banyak terima kasih teman karena telah menyelamatkanku, kata tanduk emas Valet Dragon juga dengan sangat sopan. Setelah selesai berbicara, itu meletakkan tubuhnya di atas berhenti besar, seolah menunggu Mouji untuk berbicara tentang kondisi. Bukankah ras naga itu bernama Ao? Mouji bertanya dengan ragu. Yanli berkata, Klan Gold Valet Dragon saya selalu bermargayan. Apa yang sebenarnya dimiliki Ao? Mouji memang ingin bertele-tele, dan dia juga terlalu malas untuk melakukannya. Dia langsung-langsung ke titik dan bertanya, Saya tahu bahwa tanduk emas Valet Dragon tidak ada di dunia kultivasi. Bahkan di dunia abadi, itu adalah eksistensi yang sangat langka. Bagaimana Anda muncul di Haiyi Benua? IQ Yanli jelas tidak rendah. Itu tidak menjawab pertanyaan Mouji, sebaliknya, itu meminta Mouji sebuah pertanyaan, Dao Friend Mo, jika saya tidak salah, teman Dao seharusnya dari dunia abadi dan ingin bertanya bagaimana untuk kembali, kan? Mouji menggenggam tinjunya dan berkata dengan emosional, Tepat, aku tidak sengaja meninggalkan dunia abadi dan aku tidak tahu jalan pulang. Aku harus bertanya pada Dao Friend Yan, apakah kamu tahu bagaimana aku bisa kembali ke dunia abadi? Yanli terdiam sesaat, lalu mengukur Mouji sebelum berkata, Dao Friend Mo tidak bermaksud meminum darahku atau bahkan meminta sedikit darahku. Mouji tertawa, apakah kamu pikir aku seperti Meraj Mountain? Bukan masalah bagiku untuk menyelamatkanmu dan tidak perlu membicarakan tentang bagaimana kamu hanya seorang gadbis muda, bahkan jika kamu dewasa dewa primordial, saya tidak akan meminta untuk meminum darah anda. Kata-kata Dao Friend Mo benar. Yanli melompat dari batu besar itu dan bertanya dengan cemas. Mouji menjawab dengan serius, tentu saja itu benar. Saya, Mouji, tidak pernah bermaksud untuk berbohong kepada anda. Baik, Kak Mo, kamu adalah temanku sekarang. Sebenarnya, aku tahu cara memasuki dunia abadi, aku tahu lebih dari satu metode kata Yanli penuh semangat tidak pernah berpikir seseorang tidak akan mengidamkan darah vitalnya. Cepat dan katakan padaku, kata Mouji dengan penuh semangat. Dia mulai merasa bahwa hari-hari nomadennya berkeliaran di seluruh dunia kultifasi akan berakhir. Metode pertama sangat sederhana, itu adalah mengikuti kultifator naik ke dunia imortal. Hukum langit dan bumi di atas Haiyi benua adalah sempurna, hampir setiap beberapa tahun, seseorang akan naik ke dunia abadi. Saat itu mereka naik, jalur kenaikan sempurna akan terbentuk antara Haiyi benua dan dunia abadi. Dengan kemampuan anda, anda pasti akan dapat mengikuti kultifator naik sepanjang jalan ini ke dunia abadi. Namun, metode ini memiliki bahayanya. Yan Li telah dengan jelas meneliti tentang metode untuk naik ke dunia imortal. Dia sangat percaya diri saat dia berbicara. Mau Ji juga memikirkan jalur kenaikan. Sekarang Yan Li telah menyebutkannya, dia buru-buru bertanya, apa bahayanya? Dia telah pergi ke dunia imortal sebelumnya. Ini harus berbeda dari benua sendiri. Tidak boleh ada domain setengah imortal. Jadi apa bahayanya? Yan Li menjelaskan, karena jalur kenaikan ini akan mengarah ke kolam kenaikan di dunia abadi, dan kolam kenaikan dijaga. Saat Anda naik, bahkan jika gunung meraj tidak mengirim orang untuk berurusan dengan Anda, imortal dunia tidak akan mengizinkan kultifator lain untuk menggunakan kolam kenaikan. Kecuali Anda memiliki pendukung besar di dunia abadi dan tidak ada yang berani menyentuh Anda. Mau Ji berpikir dalam hatinya dia memiliki pendukung di dunia abadi. Dia adalah seorang elder yang terhormat di Pildau Immortal Alliance. Logikanya, bahkan jika dia menggunakan kolam kenaikan, tidak ada yang akan melakukan sesuatu padanya kan. Bahkan gunung meraj, ketika mereka tahu statusnya, mereka seharusnya tidak berani menyentuhnya. Jika mau Ji tahu bahwa immortal domain kaisar dewa immortal Lunke membencinya ke inti, dan bahwa Pildau Immortal Alliance sudah menyingkirkannya, mungkin dia tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Lalu apa metode kedua? Mau Ji sudah memutuskan untuk menggunakan kolam kenaikan untuk memasuki dunia imortal. Namun, tidak ada salahnya belajar tentang metode lain. Yan Li berkata, metode kedua adalah menggunakan Dragon Dragon as Hidden Dragon pool untuk memasuki dunia imortal. Kolam naga tersembunyi. Mau Ji bertanya dengan ragu. Yan Li melanjutkan, diharapkan bahwa Anda tidak tahu tentang kolam naga tersembunyi. Bahkan keturunan ras naga mungkin tidak tahu bahwa ada jalan ke dunia kultivasi dari kolam naga tersembunyi. Pada kenyataannya, ketika seorang siswa luar biasa muncul dalam lomba naga, dia akan dikirim ke kolam naga tersembunyi ke kultivasi. Tempat itu hanyalah sebuah tanah suci kultivasi bagi para jenius rasis naga. Mau Ji berkata tanpa berkata-kata, jika saya menggunakan metode itu, bukankah itu lebih berbahaya daripada menggunakan kolam kenaikan? Belum tentu, kata Yan Li dengan tegas, pasti akan ada bahaya jika kamu menggunakan kolam kenaikan. Namun, jika kamu menyelinap masuk melalui kolam naga tersembunyi, mungkin saja kamu tidak ditemukan. Meskipun benar bahwa Hidden Dragon Pool adalah rahasia terbesar dari ras naga, tidak banyak ahli yang berjaga di sana. Selain itu, karena ini adalah rahasia terbesar ras naga, tidak ada yang bisa masuk ke dalam Hidden Dragon Pool. Beberapa tahun yang lalu, ibuku berlatih di dalam kolam naga tersembunyi dan dia secara tidak sengaja menemukan jalan menuju dunia kultivasi. Akhirnya, setelah ibu saya hamil dengan saya, dia khawatir Raja Naga akan menimbulkan masalah baginya, dan pada saat yang sama, dia takut bahwa saya akan langsung terbunuh. Jadi, dia diam-diam pergi ke kolam naga tersembunyi untuk melahirkanku dan mengirimku ke dunia kultivasi. Maksudmu hanya kamu dan ibumu yang tahu tentang kolam naga tersembunyi ini? Mo Wu Ji bertanya dengan heran. Yan Li menjawab dengan ketidakpastian, saya tidak bisa yakin tentang itu. Ada banyak jenius dari ras naga yang memasuki kolam naga tersembunyi. Jika ibu saya dapat menemukannya, maka orang lain juga bisa melakukannya. Mo Wu Ji akhirnya mengerti mengapa Yan Li tidak mengambil nama keluarga Ao, dan bahkan merasa jijik terhadap nama keluarga itu. Jadi ternyata Yan Li adalah anak bapak dan ayah Yan Li mungkin tidak ada hubungannya dengan ras naga. Justru karena ini bahwa Yan Li tidak merasakan perasaan keterikatan terhadap ras naga dan mengungkapkan masalah kolam naga tersembunyi padanya. Mo Wu Ji tidak akan menanyakan Yan Li tentang masalah keluarganya. Saat dia bersiap untuk meminta Yan Li tentang posisi ke jalur dari dunia kultifasi ke kolam naga tersembunyi, Yan Li telah mengeluarkan peta dan menyerahkannya ke Mo Wu Ji. Ini adalah posisi dari kolam naga tersembunyi di Hai. Yi Kontinen. Itu ada di dalam Hai Yi Kontinen karena laut. Ikuti peta ini dan kamu seharusnya bisa menemukannya. Setelah Mo Wu Ji menerima peta, Yan Li mengeluarkan sebuah dragon skale dan menyerahkannya ke Mo Wu Ji. Saudara Mo, Anda telah menyelamatkan hidup saya dan karakter Anda layak untuk saya hormati. Saya memberikan naga ini kepada Anda, kami akan bertemu lagi di dunia imortal. Berkultifasi di dunia imortal jauh lebih baik daripada berkultifasi di sini. Mengapa Anda berkarir di dunia kultifasi? Mo Wu Ji menerima dragon skale dengan ucapan terima kasih, lalu dia bertanya pada Yan Li dengan rasa ingin tahu. Yan Li berkata dengan tidak berdaya, jika aku pergi ke dunia abadi, sebelum aku dewasa, aku mungkin sudah menjadi makan siang seseorang. Juga, berkultifasi di dunia kultifasi akan membuat seseorang lebih selaras dan memiliki pemahaman yang lebih besar terhadap hukum langit dan bumi. Mo Wu Ji mengeluarkan fas 1 miliar tahun imortal wood marrow dan menyerahkannya kepada Yan Li. Ini adalah beberapa barang bagus yang saya peroleh. Saya memberikan beberapa kepada Anda. Miliar tahun imortal wood marrow. Saat Yan Li membuka fas itu, dia berteriak dengan kejutan yang menyenangkan benda ini terlalu berharga. Baginya, 1 miliar tahun imortal wood marrow hanyalah harta karun tepat waktu yang tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang menginginkannya. Dia segera menyimpan fas ini dari imortal wood marrow dan berkata dengan penuh rasa syukur, kakak laki-laki, kamu benar-benar membantuku saat besar. Ini imortal wood marrow sangat berguna untukku. Mouji menertawai karakter lugas dan lugas Yan Li, dia tersenyum dan berkata, kamu memberi saya dragon sekali kamu, dan bahkan memberi tahu saya tentang hidden dragon pool, apa fas dari immortal wood marrow bahkan diperhitungkan. Kultivasi dengan benar dan pergi ke dunia abadi. Saya memiliki beberapa masalah mendesak kembali di dunia abadi sehingga saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Mouji memang terburu-buru untuk kembali ke dunia imortal. Dia tidak tahu situasi Chen Suyin dan apakah dia telah berhasil dihidupkan kembali. Yan Li memuntahkan mutiara hijau dan menyerahkannya kepada Mouji, Big Brother, ini adalah sesuatu yang diberikan ibu saya bertahun-tahun yang lalu. Jika Anda melihat ibu saya, tolong sampaikan mutiara ini padanya. Katakan padanya bahwa saya melakukan baik dan dia tidak perlu khawatir tentang saya. Jika aku bertemu ibumu, aku pasti akan melakukan itu. Mouji tidak menolak permintaan Yan Li saat dia menjaga mutiara. Ibu Yan Li pasti memiliki aura yang sama dengan Yan Li. Jika dia bertemu dengannya, dia akan bisa mengenalinya. Kalau begitu, Big Brother, biarkan aku mengirimmu ke Yi. Yan Li telah memperlakukan Mouji sebagai sahabatnya. Cara Rasnaga membuat teman berbeda begitu mereka mengenalimu, mereka akan memperlakukanmu sebagai teman sejati. Jika tidak, mereka tidak akan mengganggu Anda sama sekali. Mouji tertawa, Yan Li, Anda lebih baik mencari tempat untuk kultifasi. Ada banyak ahli di sini. Jika Anda tertangkap lagi, itu tidak akan begitu mudah untuk melarikan diri. Oh benar, saya masih memiliki pertanyaan yang saya lupa tanyakan. Anda tahu asal Suai Guo? Apakah diakraw emas tiga kaki? Mouji selalu menduga bahwa Suai Guo adalah gagak emas tiga kaki. Setelah semua, Suai Guo memiliki afinitas alami untuk menembak, itu tampak seperti burung gagak, dan juga memiliki tiga kaki. Satu-satunya perbedaan dengan gagak emas tiga kaki adalah bahwa itu sebenarnya memiliki tiga tanduk di kepalanya. Ketika Suai Guo mendengar bahwa Mouji bertanya tentang asal-usulnya, itu juga menegakkan telinganya dan menatap Yan Li. Meskipun tahu tentang Goldhorn Fallet Dragon dalam ingatannya, itu tidak tahu asal-usulnya sendiri. Setidaknya untuk sekarang, bagaimanapun, warisan itu belum sepenuhnya muncul dalam ingatannya. Yan Li menatap Suai Guo sebagai tanda terima kasih, Big Brother, burung ini terlihat seperti Three-Footed Golden Crow bermutasi, tetapi dalam kenyataannya, itu bukan crow emas tiga kaki. Bahkan, itu adalah semacam serangga sengit kuno. Hei, naga ungu kecil, kamu bisa menaruh omong kosong di mulutmu tapi kamu tidak bisa membuangnya begitu saja dari mulutmu. Jangan omong kosong kami, aku sangat imut, dengan cara apa aku galak. Don jangan mencoba untuk berbohong pada tuanku. Ketika Suai Guo mendengar Yan Li berbicara hal-hal buruk tentang hal itu, itu langsung berseru marah. Bak ganas kuno, Mo Wu Ji juga berpikir itu agak lucu. Suai Guo cukup jelek tapi itu jelas seekor burung. Jadi bagaimana hubungannya dengan bak yang ganas? Yan Li tidak memperhatikan kata-kata Suai Guo. Ini melanjutkan, ini sebenarnya nyamuk hitam yang haus darah. Apa? Mo Wu Ji berseru kaget. Jawaban ini benar-benar membuatnya tak percaya. Apa itu nyamuk hitam yang haus darah? Tentu saja dia tahu apa itu. Dia tahu tentang itu sebelum dia mulai berkultivasi. Selama waktu itu, dia bisa dianggap profesional di bumi. Karena nyamuk hitam yang haus darah adalah salah satu serangga sengit dalam legenda Cina. Satu, nyamuk ini sangat terkenal. Itu terus-menerus menyedot roholi penyusuci sampai itu menjadi tidak hing tapi cangkang kosong. Itu bahkan menyedot tiga tingkatan tier 12 Virtuous Golden Lotus yang menyebabkan lotus emas bijak menjadi tier 9. Bersama dengan enam winged Sky Silkworm, Maniae Golden Lipan, sembilan ekor-ekor dan sembilan cacing kepala, yang haus darah nyamuk hitam adalah salah satu dari lima bak yang sangat menyedihkan. Tapi ini adalah kisah legenda. Itu tidak benar. Mauji tiba-tiba teringat pada tier 12 Red Karmic Fire Lotus. Karena dia bisa melihat tier 12 Red Karmic Fire Lotus, maka nyamuk hitam yang haus darah bukanlah sesuatu yang tak terbayangkan. The Red Karmic Fire Lotus juga merupakan barang dari Yellow Springs yang terkenal. Tapi bukankah itu juga muncul di tingkat ketiga Broken World? Mungkinkah Suai Guo benar-benar nyamuk yang hebat? Sepertinya itu benar. Kembali ketika dia menghisap darah vital Tianziko, sepertinya sangat berpengalaman, dan sepertinya lebih lama lagi. Dari kelihatannya, menghisap darah ada di dalam darahnya. Mauji menghela nafas dengan emosi. Yang lain memelihara naga, harimau atau macan tutur sebagai hewan peliharaan, tetapi dia memelihara seekor nyamuk. Ketika Mauji masih tak percaya, Yanli melanjutkan, Suai Guo secara alami bukanlah nyamuk hitam yang haus darah dari legenda. Namun, Suai Guo memiliki garis keturunan nyamuk hitam yang haus darah. Garis darahnya juga mengandung beberapa jejak dari tiga kaki emas gagak dan bahkan sedikit citai. Tapi meski begitu, itu tidak mengubah fakta bahwa itu adalah nyamuk hitam yang haus darah. Selama beberapa tahun, kakak akan secara alami melihatnya. Suai Guo menundukkan kepalanya. Itu merasa sangat sedih ia merasa bahwa apa yang dikatakan Yanli adalah benar. Tidak pernah mengira bahwa meskipun tampangnya yang tampan, itu sebenarnya nyamuk yang sangat besar. Tidak hanya itu, dari kata-kata Yanli, itu memiliki reputasi yang kejam dan terkenal. Tentu saja, tampangnya yang tampan hanya berdasarkan penilaiannya sendiri. Mouji segera menyerah memikirkan apakah Suai Guo adalah nyamuk atau bukan. Alasan mengapa dia bertanya pada Yanli pertanyaan itu bukan karena dia ingin melakukan apapun tentang Suai Guo, tetapi hanya karena dia ingin tahu tentang asal Suai Guo. Yanli, terima kasih telah memberitahuku tentang asal usul Suai Guo. Aku akan pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi di dunia abadi. Dengan itu, Mouji melangkah maju dan langsung menghilang. Mouji memiliki kesan yang baik tentang Yanli. Tidak hanya Yanli mengajarinya tentang dua metode, Yanli menyelamatkan Lou Yang dan bahkan memberi Lou Yang ludah naga. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa ia memiliki hati yang tulus. Melihat Mouji menghilang, Yanli menghela nafas. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada manusia yang begitu belak-belakan. Kakak laki-laki ini benar-benar tidak buruk. Satu, lima baks, tujuh bert, sembilan bis. Hal yang sangat menarik. Tuan, saya juga tidak tahu bahwa saya adalah nyamuk. Suai Guo bertengger di bahu Mouji. Itu sedikit khawatir bahwa Mouji, tuannya, akan jijik karena itu adalah nyamuk kemudian meninggalkannya. Mouji dengan santai berkata, jika kamu nyamuk, maka jadilah itu. Namun, bahkan jika kamu adalah nyamuk, jika kamu ingin tinggal di sisiku, kamu tidak dapat dengan mudah menghisap darah orang lain. Mendengar bahwa Mouji tidak membencinya, Suai Guo segera berkata dengan gembira, Tuhan, aku berjanji bahwa aku akan mendengarkanmu. Meraj Mountain Main Hall, ribuan kristal abadi bermutu tinggi ditempatkan pada posisi yang berbeda. Sepuluh pria dan wanita muda juga berdiri di berbagai tempat. Di bagian tengah, ada diagram pusaran ikan yin yang yang berbentuk pusaran air. Di Haiyi Kontinen, satu-satunya kekuatan yang dapat menghasilkan ribuan kristal abadi bermutu tinggi adalah Meraj Mountain. Seorang lelaki kurus berdiri di tengah-tengah diagram ikan yin yang termasuk Tang Eng Suan, sepuluh ahli gunung Meraj dengan cemas berdiri di empat penjuru diagram ikan yin yang Pria tua kurus kering itu berteriak dengan keras dan energi unsurnya meledak dengan kuat, sepuluh ahli di sekitarnya juga meledak dengan energi unsur mereka. Segera, diagram yin yang fish ini menjadi pusaran energi unsur. Itu pusaran air elemen dan diagram pusaran yang bergema kuat, tampaknya ingin bergabung dengan satu sama lain. Orang tua itu melambaikan tangannya dan sebuah pisau energi mengiris udara kepala sepuluh pria dan wanita muda jatuh dari leher mereka. Sepuluh anak panah darah menyembur keluar dan mereka segera disalurkan ke pusaran oleh lelaki tua itu. Ikan yin yang di pusaran air mulai berdengung. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, garis samar sosok muncul di udara di atas ikan yin yang nada yang sangat berat dapat didengar, apa yang terjadi di gunung Meraj bahwa metode pengorbanan darah harus digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia abadi. Tang Eng Xuan buru-buru berlutut dan berkata, membalas senior Granduncle, Meraj Mountain telah dirusak baru-baru ini. Grand Elder 5 Transformations Rock Immortal Ling Lian telah terbunuh. Elder Tian Zizong, Han Qi dan Fei Ping juga telah terbunuh. Tuan Muda Tian Ziko telah disiasiakan dari kultifasinya tanduk emas Valet Dragon telah direnggut sekte yang melindungi sajak telah terkoyak kolam empulur abadi. Sebelum Tang Eng Xuan selesai berbicara, suara itu diucapkan dengan marah, siapa yang berani. Dan bagaimana seorang kultifator biasa bisa membunuh jalannya ke gunung Meraj saya. Tang Eng Xuan mengangkat tangannya dan sebuah gambar muncul di udara, ini orang ini. Namanya Mo Wu Ji dan dia harus dari dunia abadi. Dia sangat kuat bahkan Elder Ling Lian tidak bisa memaksanya untuk menggunakan harta gaibnya. Metode serangan utamanya adalah dengan petir. Mo Wu Ji, nama yang akrab setelah garis samar itu menggumamkan kalimat itu, dia terdiam. Setelah beberapa waktu, dia berteriak dengan gelisah, orang ini benar-benar Mo Wu Ji. Iya, dia memang dipanggil Mo Wu Ji, kata Tang Eng Xuan, bingung. Hahaha sosok itu tiba-tiba terkekeh, seolah-olah dia telah bertemu dengan beberapa peristiwa gembira. Tang Eng Xuan dan berbagai tetua gunung Meraj saling melirik kebingungan. Tang Eng Xuan akhirnya tidak bisa menahannya ketika dia bertanya, Senior Granduncle, mengapa kamu tertawa ketika kamu mengetahui bahwa dia Mo Wu Ji? Sosok di arai darah korban sudah tenang. Dia tertawa sambil berkata, seperti kata pepata Anda membawa diri untuk merusak. Orang ini memang memiliki status, ia adalah seorang elder di Pil Dao Immortal Alliance. Namun, ia tersinggung Grand Emperor Lun Kai. Dalam Immortal Emperor Lun Kai marah, ia menghancurkan istana Pil Mo Wu Ji serta orang-orang di dalamnya. Bahkan jika Mo Wu Ji telah melarikan diri ke dunia kultifasi, Grand Emperor Lun Kai tidak akan melepaskannya. Cepat dan cari tahu tentang keberadaannya dan laporkan padaku setiap bulan, kami akan membuka jalur komunikasi dari Meraj Mountain ke Immortal World. Jika seorang Immortal Emperor memang ingin melakukan perjalanan ke dunia kultifasi, memang ada beberapa metode. Mo Wu Ji tidak pergi ke Laut Yi untuk menemukan kolam naga tersembunyi. Baginya, ada metode yang jauh lebih sederhana jadi mengapa dia mengambil risiko dengan Hidden Dragon Pool. Menggunakan kolam kenaikan adalah metode yang paling sederhana. Meskipun hukum langit dan bumi di atas Hai Yi benua sempurna dan energi spiritual cukup, tidak mudah untuk menemukan kultifator naik. Apalagi, Mo Wu Ji tidak sangat akrab dengan Hai Yi Kontinen. Seharusnya, dalam beberapa tahun, harus ada kultifator naik di Hai Yi Kontinen. Namun, dalam kenyataannya, mungkin tidak ada yang bahkan setelah beberapa dekade atau mungkin ada 4 hingga 5 kultifator naik dalam tahun yang sama. Setelah berkeliaran di Hai Yi Benua selama beberapa bulan, Mo Wu Ji mendapat angin kultifator yang akan naik. Namun, Mo Wu Ji menemukan bahwa kultifator ini berasal dari jade Lady Sek ini membuat Mo Wu Ji merasa agak terganggu. Lagi pula, dia sudah ada di sini selama beberapa waktu Mo Wu Ji memiliki pemahaman yang kasar terhadap jade Lady Sek. Ini adalah sekte tanpa laki-laki. Tidak hanya mereka tidak memiliki murid laki-laki, mereka bahkan tidak mengizinkan laki-laki untuk masuk dalam radius 100 mil dari sekte mereka. Setiap orang yang masuk akan memprovokasi sekte itu. Dengan kemampuan Mo Wu Ji, dia secara alami tidak bisa dihentikan bahkan jika dia secara terbuka berjalan ke jade Lady Sek. Meskipun hanya beberapa bulan, nama Mo Wu Ji sudah menyebar ke seluruh Hai Yi Benua. Mungkin tidak ada sekte yang berani menunjukkan ketidak hormatan pada ahli ini yang bisa dengan santai membunuh para tetua di Gunung Meraj. Hanya saja Mo Wu Ji tidak mau menggunakan cara tirani semacam itu untuk memasuki jade Lady Sek. Dia memasuki jade Lady Sek. tidak akan berarti banyak baginya, tapi itu pasti akan mempengaruhi reputasi jade Lady Sek. Dengan kultivasi besar Mo Wu Ji, bahkan jika sekte melindungi jade Lady Sek itu lebih kuat, itu tidak akan menghalangi dia sama sekali. Karena dia tidak bisa secara terbuka berjalan ke jade Lady Sek, Mo Wu Ji memutuskan bahwa dia akan diam-diam menyelinap masuk dan kultivator wanita yang naik itu. Dia kemudian akan berdiskusi dengan dia apakah dia bisa mengikutinya saat dia naik ke dunia imortal. Mo Wu Ji percaya bahwa dengan pil dan harta yang dia miliki padanya, dia seharusnya tidak menemui masalah selama diskusi itu. Jade Lady Sek itu hanya bisa dianggap sebagai sekte kelas menengah di Haiyi Kontinen. Setidaknya sudah 100 tahun sejak sekte itu memiliki kultivator naik. Kali ini, Jade Lady Sudai akan naik. Untuk Jade Lady Sekte, itu adalah hari besar mereka. Sudai tidak memasuki Jade Lady Sek lama. Jika dia menghitung berapa tahun dia di sini, itu mungkin tidak akan mencapai 100. Dalam waktu kurang dari seabad, Sudai dikultivasikan ke lingkaran besar dari tahap keabadian bumi dan akan naik ke dunia abadi. Bakatnya pasti kedudukan tertinggi. Seharusnya, untuk bakat seperti ini, langkah selanjutnya untuk Jade Lady Sekte sederhana itu adalah untuk menyiapkan gunung untuk Sudai untuk kesusahannya, kemudian mengumpulkan para ahli di Sekte untuk menjadi pembela dan menunggu Sudai naik. Namun dalam kenyataannya, Jade Lady Sekte tidak menyiapkan gunung untuk Sudai. Pada saat ini, kepala Sekte Jade Lady Sekte Huang Ruo memiliki ekspresi kesal di wajahnya. Ada satu alasan untuk itu Sudai ingin menjalani kesusahannya di luar Sekte. Yang lain akan sangat ingin bergegas kembali ke Sekte untuk kenaikan yang lebih aman tetapi Sudai berpikir sebaliknya. Akan aneh jika Huang Ruo tidak memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Apakah mudah bagi Jade Lady Sekte memiliki kultifator yang bisa naik? Itu jauh lebih berbahaya bagi Sudai untuk naik di luar Sekte. Jika dia bertemu dengan kultifator jahat, Sudai mungkin diplot melawan selama kesusahannya. Selain itu, menjalani kesengsaraan dalam Sekte akan memungkinkan imortal bumi dalam Sekte untuk mengamati proses itu pasti akan bermanfaat bagi Sekte itu. Sekhet, alasan mengapa aku meninggalkan Sekte untuk mengalami kesengsaraan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diungkapkan. Tapi tidak peduli apa? Aku, Sudai, seorang wanita dari Jade Lady Sekte. Seorang wanita tinggi dan langsing membungkuk ke arah Sekte kepala Huang Ruo. Nada suaranya sangat tulus dan bahkan ada sedikit kengganan. Huang Ruo menghela nafas dan berkata, kamu harus berhati-hati sebelum kamu mengalami kesengsaraanmu, catat sekelilingmu. Ya, murid mengerti. Murid akan pergi sekarang. Di masa depan, murid akan bertemu Sekte kepala Jing Ho dan berbagai grandauntis senior di dunia imortal. Dengan itu, Sudai berbalik dan mengeluarkan pedang terbang. Dia melaju di atas pedang terbang itu. Di luar Jade Lady Sekte, sebuah Mouji yang tersembunyi tampak saat Sudai pergi ke kejauhan. Dia bingung mengapa Sudai tidak ingin menjalani kesengsaraannya di Sekte itu. Nah, ini lebih baik baginya. Itu menyelamatkannya kesulitan menyelinap ke Jade Lady Sekte. Mouji tidak menghentikan Sudai, sebaliknya, dia diam-diam mengikuti di belakangnya. Dalam perspektifnya, Sudai mempersiapkan kesusahannya, jadi dia pasti akan pergi ke area kosong dan terpencil. Itu berarti dia akan terbang selama beberapa hari paling sedikit. Apa yang keluar dari harapan Mouji adalah setelah 4 jam, Sudai berhenti di luar lembah gunung. Tempat ini pasti tidak cocok untuk kesusahan. Apakah Sudai akan menjalani kesusahannya di sini atau tidak, Mouji memutuskan untuk maju dan berbicara dengannya. Dia mendarat di depan Sudai dan mengepalkan tinjunya, apakah kamu Dao Friend Sudai? Sudai adalah, setelah semua, seorang ahli imortal lingkaran besar bumi. Kecuali para dewa jahat, dia adalah eksistensi tingkat tertinggi di planet ini. Tetapi pada saat ini, Mouji telah muncul di depannya dan dia tidak dapat mendeteksi itu sama sekali. Wajahnya langsung berubah dan dia segera mengambil harta ajaibnya. Mouji buru-buru berkata, Dao Teman Su, Tolong jangan salah paham. Saya tidak punya niat buruk, saya hanya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Apa itu? Sudai menatap Mouji dengan waspada. Dia benar-benar tidak dapat melihat melalui kultifasi Mouji. Mungkinkah dia abadi-abadi yang kuat? Aku Mouji, aku dari. Mouji hanya mengatakan namanya dan bahkan tidak berhasil mengatakan dari mana asalnya, tetapi ekspresi agitasi muncul di mata Sudai saat dia buru-buru menyimpan harta sihirnya dan berkata, Senior adalah Mouji dari dunia abadi. The Mouji yang membunuh jalannya ke Meraj Mountain. Kata-kata ini jelas menunjukkan betapa kesalnya Sudai. Mouji agak bingung. Dia menganggup, itu benar, saya Mouji itu. Anda sepertinya mencari saya. Mouji tidak terkejut bahwa Sudai mendengar tentang dia. Dan itu juga diharapkan bahwa insidennya dengan Meraj Mountain dikenal di seluruh Hai Benua. Yang membuatnya bingung adalah bahwa mereka berdua bahkan tidak saling kenal. Haruskah Sudai sangat gelisah? Junior memang mencari senior, kata Sudai penuh hormat. Apa masalahnya? Jika saya bisa membantu Anda, dan jika itu tidak bertentangan dengan cita-cita saya, saya pasti akan membantu, kata Mouji. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan Sudai. Jadi, jika Sudai membutuhkan bantuannya dengan sesuatu, dia secara alami tidak akan menolaknya. Sudai menarik nafas dalam-dalam, lalu dia berkata, apakah senior menyinggung Immortal Emperor di dunia abadi, yang disebut Lunkai. Sekarang, Mouji lebih bingung. Dia telah mendengar tentang Immortal Emperor Lunkai kawan itu benar-benar tiran, ketika selirnya sakit, dia dengan paksa memanggil semua dokter yang abadi untuk memeriksanya. Mouji benar-benar memandang rendah seseorang kawan ini hanyalah orang menyebalkan. Namun, dia belum pernah bertemu Lunkai sebelumnya. bagaimana dia menyerang Lunkai? Saya menerima berita bahwa Immortal World Immortal Emperor Lunkai telah menghancurkan rumah pil anda dan bahkan membunuh orang-orang di dalam. Ketika Sudai akhirnya menyampaikan pesan ini ke Mouji, hatinya merasa lega. Apa? Niat membunuh Mouji memenuhi udara. Kemarahan mengamuk yang tak terlukis di dalam hatinya dia bahkan tidak mengenal Grand Emperor Lunkai. Mengapa orang ini melakukan hal seperti itu kepadanya? Merasa niat membunuh S. Mouji, meskipun Sudai adalah Great Circle Eartli Immortal, dia masih sadar mundur beberapa langkah. Hanya kemudian, apakah Mouji memaksa dirinya untuk tenang? Dia bertanya dengan suara rendah, dari mana anda dari sini? Tidak ada orang di dunia abadi yang mencoba menghentikannya. Dia adalah seorang tetua terhormat dari Pildow Immortal Alliance. Ketika Lunkai bertindak melawan anak buahnya, bukankah Pildow Immortal Alliance telah mendukungnya? Sudai melanjutkan, saya tidak yakin tentang itu. Saya hanya mendengar bahwa anda adalah elder dari Pildow Immortal Alliance, tetapi Pildow Immortal Alliance telah menyerah pada anda dan membentuk perjanjian dengan Lunkai. Krek-krek Mouji mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun Mouji memang memiliki niat mencari suaka ketika dia bergabung dengan Pildow Immortal Alliance, dia mengakui Pildow Immortal Alliance, dan jika Pildow Immortal Alliance membutuhkannya, dia tidak akan ragu untuk menawarkan bantuannya. Tapi sekarang, setelah Pildow Immortal Alliance percaya bahwa dia sudah mati, mereka benar-benar mengkhianatinya. Memang, seseorang hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri di dunia abadi. Setiap bentuk kekuatan eksternal hanyalah ilusi. Hanya ketika anda berada dalam minat mereka, mereka membantu anda. Tapi begitu anda tidak lagi memiliki arti, anda akan langsung dilemparkan ke tempat sampah. Mouji menghela nafas muram. Pada titik ini, dia benar-benar ingin mengisi daya ke dunia abadi dan melemparkan leher Grand Emperor Lunkei ke dalam hati sarjananya. Akhirnya, Mouji memutuskan untuk menenangkan dirinya. Apakah itu Grand Emperor Lunkei atau Pildow Immortal Alliance, dia hanyalah seekor semut bagi mereka dia mungkin bahkan bukan seekor semut. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus maju ke Immortal Emperor Stage. Ada banyak jenius di dunia, tetapi banyak dari mereka tidak dapat maju ke Immortal Emperor Stage dalam hidup mereka. Jelas, jika dia ingin menjadi kaisar imortal, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Menekan api di dalam hatinya, Mouji melihat Sudai dan bertanya, sekarang, katakan padaku bagaimana kamu tahu ini. Ketika Sudai mendengar ini, matanya menjadi merah dan napasnya menjadi tidak menentu. Setelah beberapa waktu, dia berkata, adik perempuan saya adalah orang yang memberi tahu saya ini. Saudari-saudari adalah murid dari Jade Lady Sek. Kami berdua memiliki rahasia, yaitu, tepat sebelum kami mati, kami bisa menggunakan semangat primordial untuk segera mengirim pesan kepada orang lain. Berbulan-bulan sebelum ini, saudara perempuan saya tiba-tiba mengirim pesan bahwa dia tertangkap menjadi pengorbanan darah untuk Aray Meraj Mountain untuk berkomunikasi dengan dunia imortal. Kepalanya dipotong, bersama dengan sembilan pria dan wanita muda lainnya, oleh gunung Meraj dan darah segar mereka digunakan untuk mengisi bahan bakar. Tepat sebelum roh primordialnya bubar, dia menceritakan semuanya padaku. Mau Uji tahu bahwa Sudai tidak berbohong kepadanya dengan kemampuannya, Sudai tidak bisa berbohong padanya selain itu, Sudai bahkan tidak tahu tentang Lun Kai sebaliknya. Dia tiba-tiba merasa menyesal, dia menyesalkan bahwa dia tidak merusak hatinya untuk menghancurkan gunung Meraj. Dia melirik Suai Guo dan dia merasa sedikit bersalah itu karena dia tidak terlalu mementingkan Suai Guo. Jika Meraj Mountain menangkap Chen Suyin atau Yan Er dan menghisap darah mereka, apakah dia akan menahan amarahnya dan menahan diri dari menghancurkan gunung Meraj? Tentu saja tidak, dia akan segera membakar gunung Meraj ke tanah. Kamu ingin aku membantumu menghancurkan gunung Meraj? Tanya Mau Uji. Jika Sudai ingin menghancurkan gunung Meraj, dia benar-benar tidak keberatan membantunya. Dia tidak akan merasa bersalah menghancurkan sekte itu. Sudai menggelengkan kepalanya, aku tidak berani, dan itu bukan karena aku takut mati. Tapi jika aku bekerja dengan senior untuk menghancurkan gunung Meraj, jadi Lady Sekte saya akhirnya akan menderita itu. Jadi Lady Sekte telah mengangkat saya, jadi saya tidak bisa melakukan itu. Mau Uji mengangguk, aku mengerti. Jangan ragu untuk naik, aku akan membasmi Meraj Mountain sendirian. Pada titik ini, hati Mau Uji hanya mengandung niat membunuh. Setiap gagasan sebelumnya tentang Rahmat telah lenyap tanpa jejak. Sebelumnya, ketika dia menunjukkan belas kasihan, Gunung Meraj tampaknya tidak mengerti itu, dan bahkan memperlakukannya sebagai musuh terbesar mereka. Karena itulah masalahnya, mengapa dia menunjukkan belas kasihan? Grand Emperor Lunkai telah menghancurkan akarnya di dunia abadi, Pildow Immortal Alliance telah mengusirnya, dan sekarang Gunung Meraj ini telah menikamnya. Jika dia tidak membasmi Meraj Mountain, dia benar-benar tidak bisa memadamkan api di hatinya. Sudia buru-buru berkata, Senior, saya akan membalas dendam untuk adik saya sendiri. Orang yang membunuh adik saya adalah Elder Meraj Mountain Daiki. Dia juga di Earthly Immortal level 9 dan saya percaya bahwa dia akan segera naik ke dunia immortal. Aku akan menunggunya di dunia abadi, dan aku akan membunuhnya. Aku hanya berharap ketika kultifasiku semakin tinggi dan aku ingin menghancurkan Gunung Meraj, Senior akan meminjamkan tanganku kalau begitu. Mau Uji tertawa kecil, melepaskan kekesalan yang diarasakan dalam hatinya. Bagi saya, jika saya dapat membalas dendam sekarang, saya tidak akan menunggu sampai besok. Jika saya dapat membalas dendam besok, maka saya tidak akan menunggu untuk hari berikutnya. Di masa depan, ketika kamu ingin menghancurkan Immortal World S. Meraj Mountain dan jika kita bertemu lagi, aku akan secara alami mengulurkan tangan. Tapi sekarang, aku akan menarik Gunung Meraj kultifasi di dunia dari akarnya. Tidak terburu-buru, Anda bisa menunggu di sini untuk saya. Ketika Mau Uji selesai berbicara, dia melangkah keluar dan dia sudah menghilang di depan mata Sudai. Sekarang, dia harus membunuh. Dia tidak ingin hanya membunuh seseorang dalam sepuluh langkah, tetapi dia ingin membunuh sepuluh orang dalam satu langkah. Jalannya untuk membalas dendam akan dimulai dengan Meraj Mountain. Pada saat Sudai bereaksi, Mau Uji sudah pergi. Dia benar-benar ingin mengikuti Mau Uji dan membalas dendam, tetapi dia tidak bisa. Bukan karena dia takut mati, tetapi karena dia benar-benar takut melibatkan jade Lady Sek. Meskipun beberapa ahli gunung Meraj dibunuh oleh Mau Uji beberapa bulan yang lalu, Tang Eng Suan tidak sedih. Untuk satu, yang menjengkelkan Tianzi Kou telah sia-sia dan beberapa orang tua yang kuat telah terbunuh. Tidak hanya itu, ia telah memperoleh sejumlah besar sumber kultifasi dari dunia abadi. Dalam beberapa bulan ini, kultifasinya dibangkitkan dari tahap imortal bumi keempat sampai ke tingkat lima. Dia yakin bahwa setelah beberapa tahun, dia, Tang Eng Suan, akan menjadi eksistensi di lingkaran besar dari tahap keabadian bumi. Meraj Mountain memang sangat kuat. Berapa banyak sekte lain yang ada di sana seperti Gunung Meraj, untuk berkomunikasi begitu sering dengan dunia abadi. Meraj Mountain adalah satu-satunya. Bukan hanya karena teknik kultifasi dari Meraj Mountain sangat mengesankan, tetapi juga karena Meraj Mountain memiliki rahasia komunikasi antar dunia. Hari ini, Tang Eng Suan sangat senang. Karena, sekte perlindungan Meraj Mountain akhirnya benar-benar diperbaiki. Tepat pada saat ini, ledakan keras mengguncang seluruh Meraj Mountain. Apa yang sedang terjadi, Tang Eng Suan segera dibebankan ke pintu masuk. Hal pertama yang dia lihat adalah Mouji. Tidak seperti terakhir kali, Mouji memegang harta sihir. Harta sihir adalah sabar. Ledakan itu barusan adalah dari Mouji yang menghancurkan sekte Meraj Mountain yang melindungi dengan pedangnya. Senior Mo, mengapa kamu datang? Hati Tang Eng Suan tenggelam. Meskipun dia telah mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan Mouji, hal yang paling dia inginkan adalah Mouji muncul di Meraj Mountain-nya. Mouji bahkan tidak bisa repot-repot menjawabnya. Dia mengayunkan pedangnya dan cahaya putih menyala. Tubuh Tang Eng Suan dipotong langsung menjadi dua. Beberapa orang tua yang datang bahkan tidak bisa melihat sepatah katapun saat cahaya putih itu terus melayang di udara dan memotong mereka menjadi dua. Bum-bum-bum. Pada titik ini, Gunung Meraj bergemuruh karena suara. Apakah itu kepala sekte, atau yang lebih tua, atau seorang murid? Selama mereka muncul, mereka akan diiris oleh cahaya putih. Sebuah sekte yang telah berlangsung selama berabad-abad kini menjadi debu di bawah pedang Mouji. Beberapa kultifator yang mendengar kedatangan Mouji datang untuk menonton. Kultifator ini tahu bahwa Mouji berasal dari dunia abadi dan harta di dalam Gunung Meraj hanyalah sampah untuk Mouji. Namun, itu berbeda untuk mereka. Mereka berasal dari dunia kultifasi. Saat Mouji pergi, harta di dalam Gunung Meraj ada di sana untuk dipetik. Mouji tidak tinggal lama di Meraj Mountain. Hanya dalam setengah waktu dupa, gerbang Meraj Mountain dan sekte yang melindungi telah berkurang menjadi debu. Sepuluh Gunung Meraj Mountain juga telah dihancurkan o tanah. Ada pun rumah-rumah pil, perpustakaan tulisan suci, kolam empulur roh semuanya berubah menjadi serbuk halus. Tepat ketika Mouji pergi, tak terhitung kultifator mengerumuni. Pada titik ini, Meraj Mountain seperti sebuah domain rahasia. Siapapun yang masuk lebih dulu akan dapat memperoleh lebih banyak hadiah. Ada pun murid-murid tingkat rendah yang Mouji tidak bisa diganggu untuk membunuh. Mereka segera dihadapkan dengan gelombang orang yang tak terhitung jumlahnya dan mereka hanya bisa meratapi dengan emosi. Hanya beberapa dari murid-murid ini yang dengan cepat melemparkan jubah murid Meraj Moutain mereka dan bergabung dalam penghancuran. Kabar tentang penghancuran Gunung Meraj langsung menyebar ke seluruh Haiyi Benua. Sementara banyak kultifator menuju ke Meraj Mountain untuk mencari harta karun, banyak dari mereka juga menyerbu ranjau Meraj Mountain, rumah pedagang, Dalam satu malam, sekte terkuat Haiyi Kontinen telah menyebar seperti awan. Untuk membangun warisan semacam itu diperlukan waktu yang tak terhitung tahun. Tetapi untuk menghancurkannya, hanya satu dupa waktu yang dibutuhkan. Sudai baru saja menerima berita tentang kehancuran Gunung Meraj ketika Mouji muncul di depannya. Sunbae, kamu bisa menghancurkan Meraj Moutain dengan cepat. Suara Sudai gemetar dia masih dalam keadaan tidak percaya. Dia baru saja menerima berita dari sektennya bahwa Gunung Meraj dihancurkan ke tanah oleh Mouji dan tak terhitung kultifator yang membanjiri Gunung Meraj. Itu artinya, Gunung Meraj Haiyi Benua benar-benar kacau. Mouji menyerahkan cincin penyimpanan ke Sudai, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Jika kau tidak memberitahuku sedikit informasi itu, aku mungkin sudah mati. Cincin ini hanyalah tanda penghargaan saya. Juga, saya sarankan agar Anda kembali ke sekte Anda untuk menjalani kesengsaraan Anda. Itu akan lebih baik. Mouji tidak melebih-lebihkan. Menurut keadaan saat ini, saat dia memasuki dunia abadi, dia akan ditangkap dan dikirim ke Grand Emperor Lunkai. Adapun niat sebelumnya untuk menggunakan statusnya dari Pildow Immortal Alliance, rasanya sangat menggelikan. Pildow Immortal Alliance sudah menyerah padanya. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia masih hidup, mereka tidak akan begitu bodoh untuk berpikir bahwa dia akan tetap menjadi bagian dari mereka. Itu sangat mungkin bahwa Pildow Immortal Alliance bahkan akan bertindak melawannya. Sebuah aliansi besar seperti Pildow Immortal Alliance pasti tidak akan membiarkan jenius penguji PIL yang tidak puas seperti dia untuk bertahan hidup. Banyak terima kasih senior. Saya juga berniat kembali ke sekte. Alasan mengapa Sudai pergi terutama karena dia ingin mencari Mouji, dan pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah ada kesempatan baginya untuk membunuh Daiki. Sekarang Mouji sudah meratakan seluruh Gunung Meraj, dia tidak lagi memiliki penyesalan. Ketika dia sampai di dunia abadi, dia masih akan pergi ke Gunung Meraj dunia imortal untuk membalas dendam. Saudaranya yang tidak bersalah telah digunakan sebagai pengorbanan darah dia tidak akan membiarkan Gunung Meraj pergi. Sudai sangat jelas bahwa untuk abadi seperti Mouji, lebih baik baginya untuk menerima rasa terima kasihnya. Melihat Sudai menerima cincinnya, Mouji terus berbicara, ada harta bertahan di cincin itu. Kamu bisa memperbaikinya, itu akan menjamin bahwa kamu akan dapat melewati kesengsaraan abadi surgawi. Aku akan pergi sekarang, jika kita memiliki kesempatan, kita akan bertemu lagi di dunia abadi. Mouji tahu bahwa dia harus kembali ke dunia abadi sesegera mungkin. Namun, dia tidak dapat menggunakan metode kolam kenaikan, jadi satu-satunya cara yang tersisa adalah melalui kolam naga tersembunyi. Yi, ini adalah lautan terbesar Hai Yi Benua. Mouji yakin bahwa dengan kehendak spiritualnya saat ini, dia akan dapat mencapai bang yang berlawanan jika dia berada di laut langit Zensing. Namun, di Yi, kehendak spiritualnya bahkan tidak mampu memindai jejak tanah lainnya. Orang bisa dengan jelas melihat seberapa jauh Hai Yi kontinen yang lebih besar dibandingkan dengan Zensing. Mouji berada di tahap imortal suan menengah dan dia juga memiliki peta. Dengan demikian, ia hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk sampai ke lokasi yang sulit di Hidden Dragon Pool. Ini adalah sepetak karang, dan karang bahkan sangat padat. Itu tampak seperti rawa dengan banyak tunggangan hitam tanah. Di laut Yi, ada banyak karang yang padat. Itu persis karena karang ini terlihat agak mirip. Orang akan dengan mudah keliru. Namun, peta Yan Li sangat jelas. Meskipun laut sangat dalam, saat Mouji tiba, kehendak spiritualnya dengan cepat dapat menemukan karang terendam yang berbentuk tanduk banteng. Mouji mengirim Suai Guo ke dunia maut sementara dia menyelam ke laut. Mengikuti terumbu berbentuk tanduk ini, Mouji mencapai dasar laut setelah waktu dupa. Dasar laut ini jelas diselimuti oleh semacam segel alami karena tidak ada kehidupan laut. Mouji adalah eksistensi yang dekat dengan tingkat Master Arai Grade 5 dia segera dapat menemukan segel alami dasar laut. Apa yang membuat Mouji tercengang adalah bahwa bahkan dengan kemahirannya dengan Arai, dia masih tidak dapat membedakan apa jenis penyembunyian Arai ini. Jika dia bahkan tidak memahami susunan ini, itu tidak mungkin baginya untuk masuk. Setelah berkeliling selama dua hari penuh, Mouji memutuskan untuk kembali dan mempertanyakan Yanli. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa jika Yanli memberitahunya tentang tempat ini, maka Yanli pasti akan tahu tentang susunan penyembunyian ini. Karena itu masalahnya, mengapa Yanli tidak memberitahunya tentang hal itu? Mungkinkah seseorang harus dalam lomba naga untuk bisa melewati segel ini? Saat Mouji berpikir tentang ras naga, dia segera memikirkan Dragon Skale yang Yanli berikan padanya. Mouji buru-buru mengambil Dragon Skale. Sesungguhnya, pada saat dia membawa komodo keluar, arah penyembunyian mulai bersenandung. Segera, retakan ukuran seseorang muncul dalam kehendak spiritualnya. Mouji buru-buru masuk ke celah itu. Di dalam hatinya, dia tidak bisa berkata-kata. Orang itu benar-benar memberinya teka-teki, membuang-buang dua hari waktunya. Itu seperti yang diprediksi Mouji setelah dia masuk, dia disambut oleh gerbang spasial. Meskipun Mouji masih tidak dapat memasang gerbang spasial yang dapat melakukan perjalanan melalui dunia, dia tidak terbiasa dengan gerbang spasial. Ada berbagai macam gerbang spasial. Jenis gerbang spasial yang relatif sederhana memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui jarak Mouji mampu memasang gerbang spasial seperti itu. Ada juga jenis gerbang spasial lain yang melintasi dunia. Untuk memasang gerbang tata ruang yang melintasi dunia, tidak hanya Arai Dao seseorang yang mencapai puncak dunia abadi, kultivasi seseorang juga tidak boleh terlalu rendah. Jika kultivasi terlalu rendah, akan sangat sulit untuk menginstal gerbang spasial tidak peduli seberapa bagusnya dengan Arai. Mouji tidak ragu semakin cepat dia kembali ke dunia abadi, semakin baik. Di dunia kultivasi, betapapun kerasnya dia bekerja, tetap mustahil baginya untuk membesarkan abinya litis. Jika dia tidak mampu meningkatkan kemampuannya, lalu bagaimana dia akan membalas dendam. Dengan demikian, untuk meningkatkan kemampuannya sesegera mungkin, dia hanya bisa kembali ke dunia abadi. Saat dia memasuki gerbang spasial, Mouji yang terbungkus kuat, mengirim Mouji pergi. Tepat ketika Mouji ingin memperpanjang spiritualnya, sedikit kecil cahaya tajam kecil menyerbu menuju Mouji. Jika itu hanya cahaya tajam yang kecil, Mouji tidak akan benar-benar peduli tentang itu, dia hanya akan menderita beberapa luka ringan paling banyak. Namun, cahaya menit ini segera membentuk pusaran cahaya pisau yang mirip skala. Cahaya pedang ini menggiling pakaian Mouji dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, bahkan kulit Mouji pun dikikis oleh pisau cahaya ini satu lapis pada satu waktu. Mouji dengan cemas mengirim cincin penyimpanannya ke dunia kematiannya dia khawatir lampu whirlpool berskala seperti ini akan merobek cincin penyimpanannya. Lampu pusaran semakin kuat dan kuat. Menjelang akhir, rasanya seperti beberapa jarum baja ditusuk ke dalam dagingnya. Bahkan dengan domainnya, ia hanya bisa memblokir sedikit dari itu. Kolam naga tersembunyi ini sedang menuju ke dunia abadi. Mouji tahu bahwa itu tidak akan memakan waktu satu hingga dua jam saja. Meskipun merupakan gerbang spasial, itu tidak akan sesingkat satu sampai dua hari. Jika dia harus terus menggunakan domainnya untuk melindungi dirinya sendiri, dia akhirnya akan kehabisan energi. Untungnya, dia memiliki halaman kitab luo. Bahkan jika tempat ini lebih kejam, itu masih bisa merobek ke dalam kitab luonya. Pada saat ini, bagaimanapun, Mouji tidak mengeluarkan kitab luonya. Sebaliknya, ia mulai mengedarkan teknik temper fisiknya dan mulai melatih tubuh dagingnya. Jauh sebelum ini, Mouji tidak memiliki kontak apapun dengan melatih fisiknya. Ketika dia sampai di dunia abadi, dia selalu mencari metode tempaan fisik yang baik, jadi dia mulai meneliti berbagai teknik pelunakan fisik dan secara khusus mencoba memahami apa yang membuat badan itu benar-benar sesuai. Hanya sampai dia mendapatkan teknik temper penempuh fisik penyihir, apakah dia memiliki pemahaman yang lengkap terhadap temperamen fisik. Untuk kultifator rata-rata yang memiliki roh primordial, titik terlemahnya adalah tubuh kedagingan. Ini karena kultifator kultifasi semangat primordial dan belajar keterampilan magis, tetapi mereka tidak melunakkan tubuh kedagingan mereka. Inilah mengapa bagi kebanyakan kultifator, tubuh kedagingan mereka adalah titik terlemah mereka. Kultifator juga tahu bahwa tubuh kedagingan mereka lemah, itulah sebabnya mereka menciptakan segala macam harta sihir pertahanan. Namun dalam kenyataannya, bahkan harta pertahanan terkuat tidak dapat membandingkan tubuh daging terkuat. Hanya saja seorang kultifator harus menghabiskan waktu dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk kultifasi semangat primordial mereka. Kemudian jika mereka mempertimbangkan berkultifasi tubuh kedagingan mereka juga, tidak perlu berbicara tentang bagaimana mereka mungkin tidak memiliki teknik yang tepat, bahkan jika mereka memperoleh manual teknik yang tepat, mereka tidak akan mau menghabiskan waktu dan usaha untuk melatih tubuh kedagingan mereka juga. Menurut pemahaman Mouji, ada enam tahap untuk temperamen fisik. Mereka adalah Fana, Kebenaran, Roh, Abadi, Lord, Sein. Setiap tahap kemudian dipisahkan menjadi sembilan tingkat. Bagi mereka yang belum pernah dikultifasikan, atau berlatih seni bela diri biasa dari dunia Fana, mereka pada dasarnya memiliki fisik mortal. Setelah satu kultifasis dan mencapai yuan dan stage, bahkan jika mereka tidak pernah melatih tubuh mereka sebelumnya, tubuh kedagingan mereka akan menguat dan menjadi trut fisik. Bahkan jika Anda dikultifasikan ke panggung imortal bumi, selama Anda tidak melatih tubuh Anda, Anda masih akan memiliki kebenaran fisik. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tahap yuan dan adalah kebenaran fisik satu sementara tahap imortal bumi adalah tingkat kebenaran trut. Hanya melalui melewati kesengsaraan abadi surgawi dan menjadi imortal surgawi sejati, tubuh kedagingan akan menerima peningkatan lagi dan menjadi spirit fisik. Bagi banyak kultifator, bahkan jika mereka naik, di seluruh hidup mereka, tingkat tubuh kedagingan mereka akan bertahan di sekitar panggung roh fisik. Beberapa bahkan mungkin tidak memiliki spirit fisik dan tetap terjebak di tahap kebenaran fisik. Hanya sebagian dari kultifator yang memiliki immortal king tribulations yang sangat kuat, bahkan jika mereka tidak melatih tubuh mereka, setelah maju ke tahap raja imortal, tubuh kedagingan mereka juga akan maju dan menjadi imortal fisik. Di dunia abadi, fisik imortal pada dasarnya adalah titik tertinggi. Bahkan jika Anda seorang immortal emperor, jika Anda tidak memiliki rahasia atau metode kultifasi yang unik, tubuh kedagingan hanya akan mencapai tahap imortal fisik, dan itu bahkan akan sangat sulit untuk menembus imortal fisik level 7. Hanya kultifator yang melatih tubuh daging mereka akan mampu menembus imortal fisik dan maju ke level yang lebih tinggi god fisik. Untuk kultifator yang tidak melatih tubuh daging mereka, meskipun tubuh daging mereka mungkin sejajar dengan kultifator yang melatih tubuh mereka, mereka masih kurang. Misalnya, setelah kenaikan kultifasi, seorang kultifator mungkin maju ke spirit fisik level 1. Namun, jika dibandingkan dengan kultifator yang melatih tubuhnya untuk menjadi spirit fisik level, tubuh kultifator pertama akan menjadi lebih lemah. Mouji tidak pernah melatih tubuh dagingnya, tapi metode pembukaan meridiannya bahkan lebih sulit daripada metode temperer fisik rata-rata. Justru karena alasan inilah tubuh dagingnya selalu lebih kuat daripada kultifator rata-rata. Untuk kultifator rata-rata di Swan Immortal Stage menengah, tubuh dagingnya kira-kira akan berada di spirit fisik level 2. Di sisi lain, tubuh Mouji setidaknya di spirit fisik level 4. Lampu pusaran skala seperti ini dalam jalur di Hidden Dragon Pool cocok untuk melatih tubuh. Tentu saja, Mouji akan menggunakan kesempatan ini untuk mulai menempa fisiknya. Dia berbeda dari orang lain jika dia gagal, dia masih memiliki kitab luo untuk menyelamatkannya. Sebelumnya, Mouji marah tubuh dagingnya sepenuhnya dengan ketekunan dan gritnya. Tapi sekarang, dia memiliki metode tempaan fisik sejati. Teknik tempering Mouji awalnya berasal dari ras penyihir dan teknik yang dia terima sebagian besar sudah lengkap. Namun, teknik ini tidak cocok untuk Mouji. Setelah semua, Mouji memiliki 108 meridian, metode kultivasinya adalah kutub terpisah dari kultivator lainnya. Setelah mendapatkan teknik pelangsingan tubuh dari penyihir Aceh, Mouji menghabiskan banyak waktu, dan dengan bantuan saluran wahyu daunnya, dia berhasil merevisi sepenuhnya teknik perendaman fisik. Sekarang, teknik temper fisiknya mungkin tidak cocok untuk orang lain, tapi itu sangat cocok untuknya. Jalur dari dunia kultivasi ke dunia abadi sepertinya tanpa akhir. Pada awalnya, Mouji masih meninggalkan sedikit perhatiannya untuk mengamati apakah dia sudah mencapai hidden dragon pool. Dua bulan berlalu, Mouji sepenuhnya asyik dengan temperamen fisiknya. Kekuatan penggilasan pusaran air ini tampak semakin kuat dan kuat, yang sangat cocok untuk melatih tubuh. Kadang-kadang, mungkin ada beberapa patah tulang di dalam ruang, menyebabkan luka berat di tubuh Mouji tetapi tidak dapat mengancam hidupnya. Mouji memiliki saluran vitalitas selama dia tidak terbunuh secara insta, dia masih bisa pulih. Dunia abadi, Domain Pill, ini awalnya milik Luoling Immortal Domain tetapi akhirnya menjadi entitas independen. Meskipun Domain Pill tidak dianggap sebagai Domain Abadi, wilayahnya sangat besar, dan energi spiritual abadi di sini bahkan lebih kaya daripada kota surgawi immortal rata-rata. Namun, semua ini bukan keuntungan terbesar dari Domain Pill. Keuntungan terbesar Pill Domain adalah bahwa tempat ini sangat cocok untuk pertumbuhan jamu yang abadi. Seseorang telah pergi dan menghitungnya sebelumnya. Dari semua herbal abadi yang ditanam di seluruh dunia abadi, setengah dari mereka berada di Domain Pill. Pill Dao Immortal Alliance Headquarters berada di Domain Pill. Hari ini adalah hari besar Pill Dao Immortal Alliance, karena hari ini adalah hari kepala aliansi Pill Dao Immortal Alliance Xiao Lisi muncul dari pintu tertutupnya. Xiao Lisi adalah salah satu dari dua kaisar-kaisar tingkat delapan Immortal di Pill Dao Immortal Alliance dan dia bahkan berada di puncak Tier delapan. Dia adalah satu-satunya keberadaan dengan kemungkinan maju ke Tier sembilan Immortal Pill Emperor. Kali ini, Xiao Lisi telah memasuki pintu tertutup selama seribu tahun, semua sehingga dia bisa menembus belenggu Tier sembilan. Jika Xiao Lisi benar-benar bisa menembus ke kaisar Tier sembilan Pill, maka posisi Pill Dao Immortal Alliance di Immortal World akan naik satu tingkat. Bahkan di surga sangat tinggi, akan ada tempat duduk untuk Pill Dao Immortal Alliance mereka. Gua dengan energi spiritual abadi-abadi di dalam Pill Dao Immortal Alliance dibuka dengan sendirinya, dan keluarlah seorang pemuda berjubah abu-abu. Pemuda berjubah abu-abu ini memiliki penampilan yang agak luar biasa, dan meskipun tidak terlalu baik dibangun, setidaknya sangat ramping. Selamat aliansi kepala pada menyelesaikan pintu tertutup kultivasi. Setelah pemuda keluar, 10 pilar Pill-Pill Dao Immortal Alliance dan sesepuh dengan cepat membungkuh dengan hormat. Pemuda ini adalah aliansi-aliansi Pill Dao Immortal Alliance, Xiao Li Xi, yang juga orang dengan tingkat tertinggi Dao Pill dalam aliansi. Di atas itu, dia adalah salah satu dari kaisar Immortal Aliansi, bahkan berada di Immortal Emperor Stage yang canggih. Jika bukan karena dedikasinya yang sepenuh hati untuk meneliti ke dalam Pill Dao, seseorang dengan bakat dan latar belakangnya seharusnya telah memasuki jajaran kerajaan Immortal Agung sejak lama. Ekspresi Xiao Li Xi tetap tidak berubah, dan dia mempertahankan disposisi yang tenang. Tidak ada satu titik pun pada debu di tubuhnya. Jika orang asing melihatnya sekarang, mereka tidak akan berpikir bahwa dia baru saja keluar dari seribu tahun pintu tertutup kultifasi, malah mungkin mendapat kesan bahwa dia baru saja keluar dari kamar tidurnya. Terima kasih semuanya sudah menyambut saya. Mari kita bicara di Pill Dao Hall. Xiao Li Xi mengangkat tangannya dan berbicara dengan nada ramah. Pill Dao Immortal Alliance Tier 7 Pill Emperor, Gong Yang Sui, terobsesi dengan Pill, jadi sebelum mereka mencapai Pill Dao Hall, dia tidak bisa tidak bertanya, Alliance Head, apakah Anda telah melewati hambatan untuk maju ke Tier 9 Pill Emperor? Sambil menghela nafas, Xiao Li Xi menjawab, aku melewati seribu tahun pintu tertutup kultifasi, tetapi setiap kali aku berada di ambang terobosan, hanya ada sedikit kekurangan. Mungkin bahkan setelah seratus ribu tahun, aku masih tidak akan mampu mengatasi hambatan kecil ini. Mendengar itu, ekspresi Gong Yang Sui menjadi cemberut. Xiao Li Xi tahu kepribadian Gong Yang Sui dengan sangat baik, jadi dia menyeringai dan berbicara lagi, Pill Master Gong Yang, meskipun saya masih tidak dapat maju ke Kaisar Tier 9 Pill, saya masih Master Pill terbaik di dunia abadi. Setelah putaran pintu tertutup ini kultifasi, pemahaman saya terhadap Pill Dao telah meningkat lebih jauh. Selain itu, saya tidak berpikir Kaisar Tier 9 Pill tidak akan muncul dalam sepuluh ribu tahun mendatang. Namun, Gong Yang Sui tampaknya mengabaikan fakta bahwa Xiao Li Xi adalah kepala aliansi dari Pill Dao Immortal Alliance, saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa ragu-ragu, ini mungkin tidak terjadi. Mau Ji itu mungkin bahkan tidak seratus tahun tua, tapi dia sudah menjadi raja tingkat lima dimuliakan Pill, dan pengetahuannya tentang penyulingan herbal abadi bahkan lebih menakutkan. Dia benar-benar bisa memperbaiki jade Immortal Grace ke hampir seratus persen kemurnian. Dengan waktu, dia mungkin akan menjadi Kaisar Pill. Siapa mau uji ini? Raja tingkat abadi Immortal Tier 5 yang belum genap seratus tahun. Dia benar-benar bisa memperbaiki jade Immortal Grace hingga hampir seratus persen kemurniannya. Xiao Li Xi menghentikan langkahnya, dan benar-benar terkejut, mengeluarkan rentetan pertanyaan. Sebagai penyuling Pill yang akan maju ke Kaisar-Kaisar Tier 9, Xiao Li Xi lebih sadar daripada orang lain apa yang dimaksud dengan Tier 5 Honorate Immortal Pill King di bawah seratus. Bahkan jika itu dia, bagian yang paling sulit dari pemurnian Pill adalah memperbaiki herbal abadi. Jade Pomegranate Immortal Grace tidak setinggi itu, tapi kesulitan dalam pengilangannya sangat terkenal. Ramuan abadi semacam ini, bahkan ia tidak bisa menyempurnakan hampir seratus persen kemurniannya. Jika orang seperti itu ada, seberapa berbakatkah pemurnian Pill pria ini? Tidak? Tidak hanya pemurnian Pill, bakatnya untuk kultifasi pasti akan tak tertandingi. Aliansi Wakil Pemimpin Aliansi Pill Dao Immortal Alliance, Hu Zhenyu, dengan cepat maju untuk berbicara, Aliansi Kepala, cerita di balik ini cukup panjang. Mari kita terus kembali di Aola. Namun, Xiao Xili tidak peduli dengan Hu Zhenyu sama sekali, malah menatap langsung ke Gong Yang Sui, semua orang di sini adalah elder dari Dao Immortal Alliance saya. Jika benar-benar ada tier 5 Honorate Great Pill King di bawah seratus, maka dia tidak diragukan lagi menjadi nomor satu di Dao Pill Immortal World. Tidak, bahkan dalam level kultifasi, tidak akan ada banyak yang bisa mengunggulinya. Untuk Xiao Lixi, setidaknya butuh kultifator tahap Yi Immortal untuk dapat menyusun tier 5 Immortal Pill unik. Secara alami, dia tidak tahu bahwa mau uji dikultifasikan dengan meridian, dan memiliki 108 meridian, tanpa akar spiritual dan tubuh biasa. Bahkan Dao Pill-nya berbeda untuk Dao Pill Mainstream. Siapa yang sebenarnya bisa memperbaiki jamu abadi hingga hampir 100% murni? Mau uji bisa, tapi siapa yang bisa menggunakan saluran penyimpanan roh untuk membuat pill? Mau uji bisa. Gong Yang Sui tidak benar-benar tertarik pada kekuasaan, dan semua yang dia pedulikan adalah pill dao. Baginya, berita mau uji tidak lebih dari sebuah laporan rutin dari tetua pill dao Immortal Alliance lainnya yang musnah dan kemudian ditemukan. Dia tidak menyadari hubungan pill dao Immortal Alliance dengan Grand Emperor Lun Kai, dan dia juga tidak ingin tahu. Kalimat Xiao Lisi ini jelas ditargetkan pada Hu Zenyu. Setelah dia selesai berbicara, dia kemudian berbalik ke arah Hu Zenyu, dan berkata satu kata, bicara lah. Di dalam hatinya, Hu Zenyu merasa tersentak. Bagaimana dia bisa tidak mengerti apa arti dari kepala aliansi? Xiao Lisi sadar bahwa Gong Yang Suai fokus pada pill dao dan tidak peduli dengan hal lain. Meskipun begitu, kepala aliansi itu masih berbicara dengan cara seperti itu, yang mencerminkan tingkat ketidakbahagiaan yang dimiliki kepala aliansi terhadapnya. Itu mungkin karena Xiao Lisi merasa bahwa hal-hal itu penting dan mendesak, tetapi Hu Zenyu benar-benar mengatakan bahwa itu tidak penting dan bahkan sulit untuk dijelaskan. Dengan demikian, Hu Zenyu tidak berani bertele-tele lebih jauh dan melaporkan, pemahaman Mou Ji tentang pill dao menakutkan, dan pertama kalinya dia memasuki pagoda pill dao. Dia sudah menjadi raja tingkat 4 honorable pill king dan kemudian juga aliansi-aliansi kami dan seorang elder ranting immortal ruins sarfon. Mendengar bahwa Mou Ji sudah menjadi elder dari pill immortal alliance, Xiao Lisi menghela nafas lega. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah bertemu Mou Ji. Tapi apa yang dikatakan Hu Zenyu selanjutnya membuat wajahnya menjadi lebih hitam dengan setiap kata. Ketika ia mendengar bahwa Mou Ji telah meninggal di soul condensing immortal pond, dan pill dao immortal alliance kemudian membuat kesepakatan dengan Grand Emperor Lunkai untuk bergerak melawan orang-orang yang dekat dengan Mou Ji, Xiao Lisi tidak bisa menyimpannya dimanapun lebih lama, melangkah maju dan melepaskan tamparan. Splat, Hu Zenyu terbang di bawah tamparan dari Xiao Lisi, dan banyak giginya jatuh ke tanah. Bahkan Hu Zenyu juga tahu bahwa Xiao Lisi telah bersikap lunak padanya, kalau tidak mengapa seseorang di Immortal Emperor Stage membutuhkan serangan kedua untuk menjatuhkannya. Aliansi kepala, saya tidak tahu bahwa dia tidak mati. Hu Zenyu akan terus memasang tindakan pria tangguh di depan orang lain, tetapi di depan Xiao Lisi, dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Sambil menghela nafas, Xiao Lisi berkata, kau tidak cocok menjadi wakil kepala aliansi lagi. Apa menurutmu aku menamparmu karena Mo Wu Ji tidak mati? Maipil Dao Immortal Alliance telah berdiri di puncak dunia abadi untuk tak terhitung tahun, karena semua anggota kami menyetujui kami. Tapi apa yang telah kalian lakukan? Tidak peduli betapa berharganya slot untuk memasuki Menara Dewa, apakah pantas untuk menyerahkan reputasi yang telah dibangun oleh aliansi kami selama bertahun-tahun? Jadi bagaimana jika Grand Emperor Lun Kai kuat? Maipil Dao Immortal Alliance tidak pernah diancam oleh orang lain sebelumnya. Alasan kita bisa menjadi eksistensi yang menakutkan, selain Pildao, adalah karena kekuatan kita. Seorang Grand Emperor masih cukup mengancam aliansi saya. Jika seseorang dapat melakukannya, maka tidak ada alasan bagi kami untuk terus ada. Hu Zenyu, apakah Anda tahu berapa banyak kerusakan keputusan Anda telah dilakukan ke Pildao Immortal Alliance saya? Sementara mereka yang dekat dengan Mo Wu Ji dibunuh, patah tulang sudah terbentuk di aliansi. Fraktur ini bukan karena faktor eksternal, tetapi faktor internal. Itu karena ketika Grand Emperor Lun Kai bergerak menuju para sesepuh lama dari aliansi, semua Master Pil dan Pembelah memahami satu hal jika sesuatu terjadi pada mereka, Pil Dao Immortal Alliance tidak lagi dapat diandalkan untuk bantuan. Siapa yang akan mendedikasikan semuanya untuk organisasi semacam itu? Namun, Hu Zenyu tidak setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Xiao Lisi. Dia merasa bahwa Pil Dao Immortal Alliance adalah unik di dunia immortal. Tidak ada cara yang sekecil ini bisa mengurangi pengaruh dan mengontrol aliansi terhadap seluruh dunia immortal. Meskipun ini adalah apa yang dia pikirkan, Hu Zenyu masih dengan hormat menjawab, Aku pasti akan membawa Mo Wu Ji dengan aman kembali ke dunia abadi, dan mengembalikan posisinya sebagai Elder Aliansi. Kata-kata ini membuat Xiao Lisi menghela nafas lagi, membuat mewakil kepala aliansi dari Pil Dao Immortal Alliance telah menjadi kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Aku belum pernah bertemu Mo Wu Ji sebelumnya, tapi apakah kamu pikir seseorang yang membuat Tier 5 King Pilgrat terhormat sebodoh Anda? Jika Lun Kai belum mengambil tindakan apapun, atau teman-temannya belum terbunuh, maka tindakan Anda adalah Hult masih menjadi upaya yang layak untuk membuatnya terserah padanya. Tetapi sekarang mereka yang dekat dengannya semuanya mati, jadi bahkan jika kita berlutut untuk memohon pengampunan, dia tidak akan memaafkan kita dengan pasti. Seorang jenius seperti dia pasti memiliki ego yang besar, dan dia tidak akan membiarkan bayangan apapun terbentuk di dalam hatinya. Hanya ada satu jalan yang tersisa bagi kami karena kami telah menyinggung orang seperti itu. Tanpa melanjutkan, semua orang bisa mengerti apa yang dimaksud Xiao Lisi. Pil Dao Immortal Alliance harus membunuh Mo Wu Ji. Alasan dibalik ini hanyalah seseorang yang mengesankan seperti Mo Wu Ji akan menjadi orang yang luar biasa setelah dia melangkah lebih jauh. Jika Anda tidak bisa berteman dengan orang-orang semacam ini, maka Anda setidaknya harus tidak menyinggung perasaannya. Setelah Anda melakukannya, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menggigitnya sebagai kuncup. Karena semua orang ada di halaman yang sama, Xiao Lisi tidak melanjutkan tentang Mo Wu Ji. Hu Zanyu jelas tahu bahwa posisinya sebagai wakil kepala aliansi tidak dapat diamankan lagi. Sambil menghela nafas, dia berdiri dan membungkuk lagi, Zanyu tidak memikirkan semuanya sebelum bertindak, tolong hukum aku. Xiao Lisi dengan tenang menjawab, maka Anda akan menyerahkan dua slot itu kedua dari aliansi yang memiliki potensi paling besar. Mundur dari jabatan Anda sebagai wakil kepala aliansi dan fokus pada penelitian Anda ke dalam Pil Dao. Roger, sementara dia merasa marah dengan hasilnya, dia hanya bisa setuju. Dua slot yang dia dapatkan dengan susah payah hanya diberikan bersama dengan posisinya sebagai wakil kepala aliansi pada akhirnya, dan dia masih tidak bisa pergi ke God's Tower. Apa yang lebih membuat frustrasi daripada ini? Lebih dari sepuluh roman pisau kuat menusuk langsung ke tulang Mo Wu Ji, dan tubuhnya mulai melambat. Sebelum ransum pisau memiliki kesempatan untuk merobek tulang-tulangnya sampai hancur, saluran vitalitasnya mulai mengedarkan vitalitas dalam rute sirkulasi besar. Pada saat yang sama, teknik temper fisiknya menendang ke maksimum. Di bawah teknik, ransum pisau tampaknya menjadi esensi abadi, reforging tubuh Mo Wu Ji sekali lagi. Tulang-tulangnya mulai berderak seperti kembang api, dan tanpa ragu-ragu, Mo Wu Ji menuangkan jutaan tahun immortal wood marrow ke tubuhnya. Dengan putaran pelatihan ini, tubuhnya langsung maju ke spirit fisik level 9 sebelum berhenti. Mo Wu Ji membiarkan napas kecil lega. dia juga menghentikan temperamen fisiknya. Sudah bertahun-tahun sejak dia memasuki gerbang spasial dari dasar samudera, dan di tahun-tahun itu, dia maju dari spirit fisik level 4 ke level 9, kecepatan menantang surga. Dalam lingkungan seperti itu, jika dia melanjutkan pelatihan, dia tidak akan bisa maju ke immortal fisik. Pertama, itu tidak cocok. Kedua, ia harus mempersiapkan beberapa jurus pijak di bagian atas tubuh yang menempa jamu yang abadi untuk maju ke spirit fisik. Sekarang tubuhnya telah mencapai spirit fisik level 9, yang sudah lebih kuat dari immortal kings biasa. Kita harus mencatat bahwa beberapa abadi hanya akan stagnan di sekitar spirit fisik. Ledakan, gelombang kuat energi membawa Mo Wu Ji bersama mereka, membantingnya ke dinding yang keras. Badan spirit level 9 miliknya hampir pecah karena benturan. Segera Mo Wu Ji menyadari bahwa ini mungkin adalah akhir dari jalan menuju Hidden Dragon Valley. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan menyapu kehendak spiritualnya yang mendeteksi sebuah cincin hitam. Saat dia dengan ringan menariknya ke bawah, serangkaian suara berderak bergema keluar. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, tetapi di daerah yang sangat sepi, mereka sangat tajam di telinga. Ini membuat Mo Wu Ji semakin khawatir. Jika ini mengarah ke Hidden Dragon Valley, bukankah Dragon Clan akan tahu dengan keributan besar seperti itu? Setelah suara berderak berhenti, satu pintu yang bisa muat hanya satu orang muncul di hadapannya. Setelah pemeriksaan dekat dengan kehendak rohaninya, ia memutuskan bahwa pintu itu tidak berbahaya, dan masuk dengan cepat. Lingkungan padang belak menyelimutinya, diikuti oleh energi spiritual abadi dan esensi naga dengan kepadatan terbesar. Tidak ada kegiatan di dekatnya, dan juga tidak ada satupun anggota klan naga yang berkultivasi di sini. Tepat ketika dia akan memperluas kehendak spiritualnya untuk memindai area itu, Mouji dengan terkejut menemukan bahwa pintu masuk yang dia masuk telah menghilang. Dengan levelnya dalam arai Dao, dia masih tidak bisa menentukan apakah pintu menghilang tersembunyi dalam arai penyembunyian. Di dalam hatinya, Mouji berpikir, bagaimana sebenarnya Ibu Yanli menemukan jalan menuju dunia kultivasi. Jalan keluarnya sepertinya tidak meninggalkan jejak di belakang. Meskipun dia tidak dapat menemukan jejak apapun di pintu, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah keluar dari sini, tetapi masih meninggalkan tanda kecil di belakang untuk berjaga-jaga. Selain memiliki esensi naga padat dan energi spiritual abadi, Hidden Dragon Valley dipenuhi dengan kegelapan dan membatasi kehendak spiritual seseorang untuk radius tertentu. Ketika Mouji khawatir bahwa ada orang lain di sekitar, dia tidak berani menyapu dengan keinginan spiritualnya sembarangan, malah membentuk mata rohaninya. Mata rohaninya menjadi lebih kuat bersama dengan tingkat kultivasinya. Tidak masalah bahwa itu adalah kehitaman dan kehendak spiritual dibatasi, dia masih bisa melihat dengan jelas melalui mata rohaninya. Ini memang lembah yang sangat dalam yang tidak terlalu lebar. Mata spiritual Mouji bahkan bisa melihat seluruh lembah. Ada lima sudut di dasar lembah, dan radiusnya tidak lebih dari seribu meter. Di tengah lima sudut, ada kolam esensi naga meletup-letup. Di atas esensi naga, energi spiritual abadi dalam jauh lebih padat juga. Namun pada saat ini tidak ada naga yang berkultivasi di dalamnya. Di tepi kolam, ada lempengan batu dengan tiga kata di atasnya Hidden Dragon Pool. Mouji melihat sekeliling beberapa kali, tetapi masih tidak bisa menemukan jalan keluar dari sini. Seluruh Hidden Dragon Valley tampak seperti sumur, dan dia berada di bawahnya. Dengan satu langkah, dia mencapai pusat kolam, energi spiritual abadi yang kekal mengelilinginya, menyebabkan dia hampir ingin melakukan kultivasi di tempat. Dia hampir yakin bahwa jika dia bisa kultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu, maka dia pasti akan terdorong ke dalam tahap besar YI Mortal. Untungnya, Mouji masih ingat tempat apa ini salah satu rahasia terbesar dari klan naga. Jika dia berani kultivasi di sini dan ketahuan, bahkan jika dia adalah kaisar abadi, tidak akan semudah itu untuk pergi. Empat jam berlalu, dan Mouji hilang. Tidak ada jalan keluar dari sana. Dinding lembah licin dan halus, jadi memanjat keluar dari meja. Selain itu, pusat dari Hidden Dragon Valley memiliki batasan ruang dan elemen, jadi Mouji tidak bisa menggunakan teknik angin lolos atau teleportasi untuk meninggalkan keduanya. Hari yang lain lulus, Mouji telah kehilangan semua harapan saat itu. Sejak dia memasuki Hidden Dragon Valley, dia tidak bisa pergi sama sekali. Mungkin dia hanya bisa menunggu seseorang untuk membawanya keluar, tetapi dia tidak mengenal siapapun dari klan naga, dan setelah seseorang menemukannya di sini, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mungkin untuk membunuhnya. Karena tidak ada jalan kembali, dan tidak ada jalan maju, dia hanya bisa kultivasi di sini, dan menunggu kesempatan untuk muncul. Dia tidak menyalahkan Yan Li atas kesulitannya. Dia yakin bahwa Yan Li mungkin tidak tahu bahwa ini akan menjadi kasusnya. Kembali ketika Yan Li meninggalkan lembah naga tersembunyi, dia bisa menjadi anak muda, atau mungkin bahkan terbungkus dalam seseorang atau secara pribadi dikirim oleh ibunya. Karena dia tidak pernah kembali, itu tidak biasa bagi Yan Li untuk mengetahui apa yang ada di dalam lembah. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan mau uji adalah memasang susunan peringatan, jadi dia akan diberitahu setiap kali seseorang memasuki Hidden Dragon Valley, bahkan jika dia berkultivasi. Dengan cara ini, dia akan bisa bersembunyi di salah satu sudut dan menggunakan orang itu untuk menemukan jalan keluar. Terlepas apakah dia bisa keluar, berkultivasi di Hidden Dragon Valley adalah pengalaman yang sangat memuaskan. Mau uji tidak harus menggunakan pil atau kristal abadi. Energi spiritual abadi tak terbatas mengalir melalui 108 meridiannya tanpa henti. Energi abadi ini diubah menjadi peningkatan tingkat kultivasi olehnya, sementara esensi naga terus-menerus memanas-manasi tubuhnya, membuat tubuh spirit fisik level sembilannya lebih padat dan sempurna. Setengah tahun kemudian, dia telah melebur menjadi energi spiritual abadi dari Hidden Dragon Valley. Dalam setengah tahun itu, siapa yang tahu berapa banyak energi spiritual abadi yang diserapnya, tetapi kepadatan energi spiritual abadi di lembah itu tidak berkurang sedikitpun. Dinding Hidden Dragon Valley seperti generator energi spiritual abadi. Setiap kali kepadatan energi spiritual abadi menurun sedikit, lebih banyak akan merembes keluar untuk mengisi pasokan. Satu tahun lagi berlalu, dan tulang mau uji sepertinya telah melalui putaran restrukturisasi tambahan. Suara keretakan skeletnya tidak memberinya rasa sakit karena temperamen fisik, melainkan mengisi dirinya dengan kebahagiaan dan kenyamanan. Meskipun esensi naga di Hidden Dragon Valley tidak memperkuat tubuh fisik mau uji, tapi itu membuatnya dipenuhi potensi tersembunyi. Ini berarti bahwa dia akan menjadi lebih sempurna dalam temperamen fisik di masa depan. Sementara tulangnya retak, gelombang energi unsur abadi menembus semua meridian mau uji, dan pada saat ini, kehendak spiritual dan energi unsur abadi tiba-tiba mendapat terobosan dalam kualitas. Dalam jangka waktu satu tahun yang singkat, mau uji maju dari Swan Immortal menengah kelanjutan Swan Immortal Stage, semua sementara dia secara liar dikultivasikan dengan reverse circulation immortal mortal teknik. Begitu mau uji mencapai tahap Swan Immortal lanjutan, satu set tangga halus muncul di atas kepalanya, tetapi karena asyik dengan kultivasi, dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Komoditas apa yang paling berharga untuk kultivasi? Waktu, satu tahun lagi berlalu begitu saja, dan hanya ketika mau uji merasakan kesusahan kilat dari tahap utama Yi Immortal datang dia tiba-tiba tersentak. Bahkan jika dia bisa menjalani kesusahan surgawi untuk mencapai tahap Immortal Grand Yi di lembah naga tersembunyi, dia tidak akan berani. Dengan demikian, dia berhenti berkultivasi. Karena dia tidak bisa maju ke Grand Yi Immortal, tidak ada artinya dalam berkultivasi lagi. Begitu dia melakukannya, dia melihat tangga halus di atas kepalanya. Saya bisa keluar sekarang. Siapa yang menaruh tangga di sana? Mau uji benar-benar terkejut. Namun segera, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Salah satu kemungkinan yang terlintas dalam pikiran adalah bahwa seseorang harus maju dengan satu tahap di Hidden Dragon Valley setelah masuk sebelum seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk keluar. Memajukan dari Swan Immortal menengah kelanjutan Swan Immortal Stage dihitung sebagai naik dengan satu tahap sepertinya. Baik keinginan spiritualnya dan mata spiritualnya tidak mendeteksi bahaya di tangga, maka mau uji dengan hati-hati melangkah ke langkah yang tak terlihat. Meskipun mereka halus, tetapi langkahnya sangat padat. Setelah mau uji melangkah ke mereka, tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan. Selangkah demi selangkah ia naik, dan dua jam kemudian, semangat spiritual mau uji akan dijemput oleh mau uji. Itu adalah lempengan batu. Tapi sebelum dia bisa memeriksa pintu keluar secara detail, tetesan cairan menetes ke punggung tangannya. Apakah darah ini? Mau uji memastikannya dengan sangat cepat. Itu memang setetes darah. Saat ia telah dikultifasikan di Hidden Dragon Valley selama dua tahun, dan telah tubuhnya marah dengan esensi naga, dia bisa mengenali bahwa dia adalah darah naga pada pandangan pertama. Sama seperti reaksi berantai, lebih banyak tetesan darah mengikuti setelah yang pertama. Drip, menetes, menetes darah menetes ke tangan mau uji. Ini membuatnya agak khawatir, dan dia memindahkan tangannya, membiarkan darah naga menetes langsung ke dalam kolam naga tersembunyi. Mau uji tidak berpikir bahwa murid dari klan naga telah membuat kesalahan dan sedang dihukum. Klan naga adalah salah satu klan teratas di dunia abadi, jadi meskipun tidak ada banyak naga, tetapi membawa anggota klan berarti tingkat bangsawan tertentu. Seperti klan yang mulia pasti tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk menghukum murid-murid mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan membiarkan darah murid menetes ke dalam lembah naga tersembunyi. Untuk klan sebesar klan naga, itu bahkan lebih mustahil untuk pertarungan pribadi terjadi di lokasi rahasia seperti Hidden Dragon Valley. Dengan demikian, satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah bahwa klan naga dihadapkan dengan lawan yang hebat, dan lawan ini bahkan berjuang dengan cara mereka ke kanan di luar lembah naga tersembunyi, membunuh para murid Dragon Clan secara terbuka di sini. Pikiran ini membuat Mouji terdiam sejenak. Dia tidak tahu apakah dia harus tetap di dalam atau keluar. Ada kemungkinan besar dia akan dicegat di luar, karena musuh ini bahkan telah membantai klan naga di rumah mereka sendiri. Sebagai kultifator belaka di lingkaran besar Immortal Stage 1, dia tidak akan menjadi pemanasan yang baik bagi mereka yang berada di luar. Namun, dia juga khawatir bahwa begitu seseorang menemukan lembah naga tersembunyi, dia akan menjadi bebek yang sedang menunggu di sana. Setelah beberapa saat ragu, Mouji memutuskan untuk keluar. Menyembunyikan bukan gayanya, dan karena seseorang telah bertempur dalam perjalanan menuju klan naga, mengapa mereka tidak melihat-lihat di tempat yang ditetapkan sebagai lembah naga tersembunyi. Teknik kultifasinya adalah teknik Immortal Mortal, dan dia juga tidak memiliki akar spiritual atau spiritualitas. Begitu dia menyembunyikan dirinya di sudut, bahkan Immortal Emperor mungkin tidak dapat menemukannya. Saat dia memikirkannya, Mouji mengambil beberapa langkah ke atas, meletakkan tangannya di lempengan batu. Dia bermaksud mendorong lempengan itu terbuka, tetapi ketika tangannya menyentuh lempengan batu, diagram di tengahnya mulai berputar, mengikuti yang kekuatan misterius menyeretnya pergi. Ini adalah arai transfer satu arah. Tepat ketika dia menyadari itu, semua energi terkuras dari tubuhnya. Celepuk, Mouji jatuh ke tanah, dan pemandangan di depannya membuatnya mengambil nafas dalam-dalam dari udara dingin. Posisinya saat ini berada di dalam aula besar, tetapi aula kosong itu dipenuhi noda darah. Banyak naga telah terbunuh di dalam, beberapa bahkan kehilangan tanduk dan tulang mereka. Noda darah belum kering, yang berarti bahwa pelakunya tidak pergi lama. Semua pakaian Mouji basah dengan darah, adegan yang benar-benar menakutkan. Orang kejam apa? Mouji menarik napas dari udara dingin. Dia telah melihat pembunuhan balas dendam sebelumnya, karena dia telah memusnahkan Lei Klan dan Yan Klan, dan bahkan meraju mountain beberapa tahun yang lalu. Tapi apakah ada kebutuhan untuk membuat segalanya menjadi berdarah dan brutal? Sepertinya orang yang bertindak adalah seorang psikopat. Seorang ahli tingkat itu, bahkan jika dia ingin menghapus Klan Naga, tidak harus membuat adegan seperti itu. Mouji dengan hati-hati berdiri, kehendak spiritualnya mengitari area, tidak berani untuk memperpanjang terlalu jauh. Dia takut itu akan terdeteksi oleh para ahli lainnya. Olah itu sangat luas, maka Mouji menyimpulkan bahwa pintu masuk ke lembah naga tersembunyi tidak ada di sini. Itu juga karena tempat dia keluar adalah salah satu cara transfer aray. Inti dari aray transfer satu arah adalah bahwa aray spasial akan mengangkut orang dan barang dari satu sisi dinding batu ke sisi lain, dan itu tidak mungkin untuk diangkut kembali. Begitu susunan transfer semacam ini telah diatur, kedua sisi dinding batu tidak akan bisa menggunakan kehendak spiritual mereka untuk menyelidiki ke sisi lain. Namun, darah memang bisa melewati aray transfer, itulah sebabnya dia melihat darah menetes kembali di Hidden Dragon Valley. Apapun itu, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Tapi ketika Mouji ingin pergi, dua orang tiba-tiba turun dari atas. Reaksi pertamanya adalah mengambil harta gaibnya, tetapi segera dia menyadari bahwa kedua orang ini tidak mengancamnya. Dua anak masuk, satu laki-laki dan satu perempuan, dan keduanya berdarah, pucat, dan ketakutan. Di tengah masing-masing dahi mereka, ada tanda berbentuk naga samar. Mouji telah berinteraksi dengan Yanli, dan juga baru saja keluar dari lembah naga tersembunyi, jadi dia langsung tahu bahwa dua anak ini adalah murid dari klan naga. Ah mereka berdua melihat Mouji pada saat yang sama. Tepat ketika dia akan menjelaskan bahwa dia bukan orang yang membunuh anggota klan naga di sini, ada gangguan di perbatasan kehendak spiritualnya. Meskipun dia belum melihat siapapun, dia tahu seseorang akan datang. Dengan satu gerakan cepat dari tangannya, dia menarik kemauan spiritualnya dan menyapu kedua anak itu, lalu memasuki dunia kematiannya dalam sekejap. Dunia kematiannya berubah menjadi setitik debu dan mendarat di sudut aulah. Itu masih belum lengkap, tapi karena Mouji dikultifasikan dengan teknik immortal-mortal dan dia juga manusia biasa tanpa akar spiritual, setitik debu tidak ada yang luar biasa mengenainya. Dengan kata lain, itu adalah setitik debu. Kecuali ada orang lain seperti Mouji yang bisa menggunakan sesuatu sebagai surga menantang sebagai mata spiritual atau sangat kuat, tidak ada yang bisa melihat bahwa setitik debu ini berbeda dari setitik debu lainnya. Saat Mouji baru saja selesai bersembunyi, sesosok tubuh menerobos masuk ke aulah. Itu adalah pria berjubah kuning parubaya, dengan hidung tajam, mulut lebar, dan tangan besar. Eh, tatapan orang itu menyapu seluruh aulah, sebelum dia berseru. Beberapa waktu kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya cukup yakin bahwa itu adalah jimat transfer untuk aulah ini, jadi bagaimana mereka bisa menghilang. Sesuatu yang tidak benar, bahkan jika ada transfer aray, mereka seharusnya tidak begitu cepat. Tidak ada reak spasial baik. Pria berjubah kuning itu tidak menyerah, dan menyapu dengan semangat spiritualnya lagi dan lagi, lalu sepertinya mengingat sesuatu, cepat pergi dengan terburu-buru. Hanya setelah Mouji merasakan bahwa pihak lain benar-benar pergi, apakah dia membawa anak-anak keluar dari dunia kematian. Begitu dia keluar, dia mengeluarkan bola kristal untuk merekam semua yang telah terjadi. Catatan spasial seperti itu akan menurun dan menjadi lebih buram seiring waktu, sebelum benar-benar lenyap. Untungnya, pria berjubah kuning itu tidak berpikir bahwa siapapun akan mengambil rekaman spasial, jadi dia tidak menghapus catatan spasial penampilannya. Setelah Mouji menyelesaikan rekaman dalam bola kristal, gadis muda itu menarik bocah itu dan membungkuk dengan hormat, terima kasih, elder karena telah menyelamatkan kami. Mouji menjawab dengan sebuah pertanyaan, bagaimana Anda tahu bahwa saya bukan salah satu dari mereka? Untuk itu, gadis muda itu menjawab, elder, Anda tidak memiliki niat membunuh, dan kami melihat sebagian besar murid dari klan naga terbunuh. Itu dilakukan oleh seorang pria berjubah kuning dan seorang pria berjubah emas. Elder, di mana Anda membawa kami untuk bersembunyi sekarang? Mengapa pria berjubah kuning itu tidak melihat kami ketika dia masuk? Anak muda itu mungkin masih muda, tapi pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya langsung menyelidiki rahasia Mouji. Tentu saja, Mouji tidak akan mengungkapkan keberadaan dunia abadi kepada mereka. Ketika dia membawa keduanya ke dunia kematian, dia menetapkan beberapa pembatasan pada mereka, sehingga mereka paling merasa bahwa mereka bersembunyi di sudut, tetapi di mana sudut itu tidak jelas. Aku tahu beberapa sihir penyembunyian yang layak. Itu adalah bagaimana kita bersembunyi dari orang itu. Ngomong-ngomong, siapa orang itu? Dia benar-benar brutal. Apakah dia ingin membahas klan naga sepenuhnya? Mouji bertanya dengan santai. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya, kami juga tidak tahu. Ketika kami keluar, sebagian besar ahli dari klan naga telah terbunuh. Mereka hanya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan kami berdua pada awalnya, jadi kami menggunakan jimat untuk kabur dari sini. Sekarang Mouji tiba-tiba teringat beberapa pertanyaan yang ingin dia tanyakan di tempat pertama, siapa kalian? Bukankah kalian murid dari klan naga? Gadis muda itu menjawab, kami kultifasi dengan jenis teknik dao yang berbeda di Dragon Clan yang mengharuskan kami untuk menggunakan pil abadi untuk berubah menjadi bentuk manusia saat lahir. Jenis pil abadi ini sangat berharga, jadi tidak banyak anggota Dragon Clan muda yang pergi melalui proses. Kebanyakan anggota Dragon Clan hanya mulai berubah setelah mereka mencapai Immortal King Stage. Kedua naga muda ini kemungkinan memiliki posisi tinggi di klan untuk dapat bertransformasi pada usia muda. Tetapi tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka, Mouji tidak tertarik dengan itu. The Dragon Clan adalah klan kelas atas, jadi pasti ada alasan dibalik mengapa mereka dibantai seperti ini. Dia juga tidak terlalu peduli tentang semua ini, pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya hanya pertanyaan biasa. Dia hanya memiliki terlalu banyak di piringnya saat ini. Tampaknya merasa bahwa Mouji tidak begitu tertarik pada mereka, gadis muda itu memanfaatkan kesempatan ini, Elder, saya ao sangsi. Ini sepupu saya ao sia. Klan naga sedang menghadapi bencana, dapat lanjut usia tolong bantu kami. Mouji menggelengkan kepalanya, sangsi, Anda harus tahu bahwa saya tidak sengaja tersandung ke tempat ini. Tingkat kultivasi saya hanya di suan immortal stage, jadi dengan cara apa saya bisa membantu klan naga. Saya sudah menempatkan hidup saya dicukup risiko dengan menyelamatkan Anda berdua sekarang. Ao sangsi segera menindak lanjuti, Elder, Anda salah. Saya tidak bermaksud meminta Anda membantu klan naga, tetapi hanya untuk membawa kami keluar dari tempat ini. Pada titik ini, Mouji berada dalam posisi yang sulit. Bukan karena dia tidak ingin membantu. Dia mendapat manfaat dari dragon klan sedikit, bahkan menempat tubuh fisiknya dengan esensi naga. Namun, dia benar-benar tidak bisa menolong siapapun. Meski begitu, dia masih dalam bahaya. Elder, aku tahu jalan keluar rahasia, tapi level kultivasi kita terlalu rendah, jadi kita tidak bisa pergi melewati tempat itu. Ao sangsi melanjutkan setelah mendengar kata-kata Mouji. Aosia dan level kultivasinya bahkan tidak ada di Heavenly Immortal Stage, jadi itu memang agak rendah. Di mana itu, Mouji bertanya dengan panik. Sekarang ekspresi jelek muncul di wajah Ao sangsi, tetapi meskipun melihat itu, Mouji tidak peduli tentang bagaimana sopan atau tidak sopan dia, dan dengan cepat menambahkan, jangan khawatir, saya benar-benar membuat jalan saya di sini tanpa sengaja. Saya pasti tidak akan membocorkan rahasia dari klan Naga. Sebagai tanggapan, Ao sangsi berkata, itu bukan Elder. Tempat itu hanya memungkinkan anggota klan Naga melarikan diri. Karena sesepuh bukan anggota klan Naga, Anda hanya dapat membantu kami pergi, tetapi tidak bisa pergi bersama kami. Setelah mendengar ini, seolah-olah seember air dingin dituangkan ke atas Mouji. Dia juga ingin segera meninggalkan tempat ini, dan dia menduga bahwa para ahli yang menghapus klan Naga tidak akan meninggalkan hal itu, mungkin menghancurkan seluruh tempat pada akhirnya. Meskipun dia memiliki buku Luo, tapi bisakah sesuatu seperti itu dibawa keluar di dunia abadi? Melakukan hal itu akan mendatangkan kematian. Namun, tempat itu sangat jauh dari pusat klan Naga. Setelah Elder mengirim kami berdua pergi, kau bisa pergi sendiri juga. Hanya saja kami akan pergi melalui transfer Array, sementara tetua hanya bisa pergi meskipun barat Moat Ocean. Sebelum Aosangzi selesai, Mouji menyelanya, tidak masalah, cepat bawa aku ke sana. Aku jamin kalian berdua akan dikirim sebelum aku pergi. Terima kasih, Elder. Gadis muda itu dengan cepat berjalan menuju Aobin di utara, mengeluarkan jimat, menggumamkan beberapa kata terlarang, dan menggunakan beberapa teknik tangan. Sebuah retakan halus terbuka sebelum Aosangzi, dan dia bergegas ke Mouji untuk mengatakan, Elder, kamu bisa membawa kita keluar dari sini. Mouji sudah menunggu kata-kata itu dari Aosangzi. Saat dia selesai, dia menyerang langsung, membawa mereka berdua bersamanya. Beberapa saat kemudian, retakan itu menghilang. Tidak lama setelah mereka pergi, suara gemuruh meletus di sekitar Aola. Begitu mereka diangkut pergi, Mouji merasa beban sedang diangkat dari dalam hatinya, dan rasa bahaya yang suram itu sepertinya menghilang. Titik akhir transfer adalah rumah kecil yang terbuat dari batu yang radiusnya bahkan tidak sampai 5 meter. Ada cincin di atap rumah, dan susunan transfer di tengahnya. Bahkan ada terowongan arai berbentuk gelombang di atap juga. Meskipun Aosangzi masih muda, dia sangat akrab dengan melakukan sesuatu. Dia berjalan lurus ke atas, mengambil cincin itu dan memberikannya pada Mouji, Elder, ini adalah cincin yang ditinggalkan oleh klan naga di saat terjadi keadaan darurat. Aku akan memberikannya kepadamu. Karena susunan transfer ini membutuhkan suan imortal dan di atas untuk mengaktifkan, kami ingin meminta Elder untuk mengaktifkannya dan mengirim kami pergi. Setelah itu, Elder dapat meninggalkan dari gerbang susunan di atap. Mouji tahu bahwa pasti ada banyak harta di ring, tapi dia tidak berniat untuk mengambilnya, maka dia melemparkannya kembali ke Aosangzi sambil berkata, ambil saja saat kami saling membantu. Tanpa Anda membimbing, aku juga tidak akan berhasil di sini. Karena cincin ini ditinggalkan oleh klan naga, kamu harus tetap berada di sisimu. Terima kasih, Elder. Aosangzi lebih dewasa daripada yang lain pada usia yang sama. Lagi pula, anak mana yang akan tahu bagaimana bersikeras memberikan hadiah untuk kedua kalinya. Untungnya, Mouji benar-benar tidak menginginkan cincin itu. Ketika dia mendengar Mouji menolaknya, dia dengan cepat menyimpan cincin itu dan mengucapkan terima kasih padanya. 600.